Ibu Dirgalayu Udayana, jaya berseri abadi Udayana, dia bawa anak kita, dia tak lupa bangsa Indonesia Ibu Dirgalayu Udayana, jaya berseri abadi Ada tiga lantai Ada tiga lantai Lantai pertama, ruang baca lontar yang digunakan juga sebagai lab nyastre Dan sebagai kantor daripada staff lontar dan ketua maupun sekretaris Kemudian di ruangan, di lantai dua ada ruang perpustakaan lontar Di sini tempat menyimpan lontar, nanti akan saya sampaikan fotonya satu persatu Kemudian di lantai tiga ada ruang perpustakaan S2 dan S3, linguistik dan kajian budaya Tadinya kami merencana untuk memindahkan perpustakaan ini Supaya menjadi satu, namun kendalanya karena terlalu banyak buku-buku Kami masih memikirkan bagaimana caranya supaya Apa namanya, terlokasilah bagian lontar di sini Kemudian gedung S1, gedung Pasca Nah kemudian ke barat, di sini ada namanya gedung Purbacaraka Terdiri atas empat lantai Nah gedung Purbacaraka ini sekarang kami beri nama adalah gedung program Pasca Sarjana Universitas Udayana, jadi untuk S2 dan S3 Baik kajian budaya maupun linguistik Nah ini terdiri atas empat lantai Di mana lantai satu digunakan untuk ruang kuliah S2 dan S3 Karena masih ada beberapa ruangan kosong Di sini dipakai untuk ruang senat, BPM, kemudian ruang impunan Jadi di sini nanti kalau adik-adik masuk senat, impunan Di sini ada ruangan tertentu Kemudian ruang dua ada ruang dosen Nanti kalau adik-adik mencari dosen Mungkin janjian dengan dosennya di sini lah Di lantai kedua, gedung Purbacaraka Kemudian ada ruang caci Kemudian kantor S2 dan S3 linguistik Maupun kantor ketua program S2, S3 Koordinator program S2, S3 Kemudian di lantai tiga ada ruang rapat senat Sentunya senat untuk senat fakultas Kemudian ada ruang rapat Ada kantor S2, S3 kajian budaya Dan kantor apa namanya Koordinator S2, S3 Kemudian di lantai empat ini ada dua ruangan aula Yang sudah tentu kapasitasnya lebih kecil dari auditorium Kalau misalnya ada kegiatan yang pesertanya lebih sedikit Maka digunakanlah ruangan-ruangan yang ada Di gedung Purbacaraka yaitu ruang Soekarno maupun ruang Priyono Nah sedangkan kalau acara besar digunakan auditorium Nah adik-adik kalau nanti sudah luring Tentu di sini ada kantin ya nanti yang bisa memenuhi kebutuhan adik-adik Di antara gedung Goris dengan gedung mantra di awal di sini Di sini juga terdapat padmesana Jadi tempat kami para apa namanya umat Hindu berdoa Jadi ini ada padmesana Yaitulah danah kampus FIB Yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan nanti ketika sudah mulai luring Adik-adik bisa mencari atau tidak bingung lagi Ketempat-tempat yang adik-adik butuhkan Selanjutnya saya jelaskan Nah satu persatu ini dia ruang gedung Goris Gedung Goris yang saya katakan terdiri atas tiga lantai tadi Ada 18 ruangan Dengan isinya yang bervariasi Nah ini ruang kuliah Salah satu ruang kuliah lima Jadi tidak semua seperti ini ya Ini karena sekarang adik-adik kebanyakan membawa laptop Kami berusaha nantinya akan mengisi ruangan-ruangan itu Dengan fasilitas meja yang seperti ini Agar lebih nyaman ketika adik-adik bekerja Tetapi mohon maaf belum semua ruangan bisa seperti ini Jadi kalau tidak salah baru bisa nyempat ruangan Nanti bertahap akan disahakan Sedangkan yang lainnya masih seperti yang lama Kursi menjadi satu dengan meja seperti ini Nah kemudian ini salah satu ruang ujian akhir Skripsi, tesis, dan disertasi Nah setentu setiap ruangan ada tata tertibnya Yang nantinya harus adik-adik baca Dan harus ditaati peraturan-peraturan Yang tertulis di dalam tata tertib ini Nah perlu saya sampaikan bahwa Fasilitas dan tata cara penggunaan ruangan-ruangan itu Nah setiap ruangan kuliah Baik S1, S2, S3 Dan ujian akhir skripsi Dilengkapi dengan pendingin ruangan Baik board, penghapus, LCD Nah tentunya kalau meja dan kursi Tidak perlu saya sampaikan tentunya ya Karena itu pasti harus ada di setiap ruangan Tidak mungkin adik-adik nanti akan kuliah lesehan ya Nah dan rencananya nanti Ruangan S1 itu akan dilengkapi dengan komputer Sedangkan kalau untuk S2, S3 Sudah ada komputernya Kenapa demikian? Karena letak antara gedung ruangan-ruangan itu Di lantai tiga Kalau tidak dilengkapi dengan fasilitas ini Biasanya proses pembelajaran akan mulainya menjadi lambat Karena masih mengurus menghidupkan laptop dan sebagainya Sehingga nantinya para dosen hanya bisa membawa playlist saja Sehingga proses pembelajaran bisa dimulai lebih cepat Nah bagaimana tata cara penggunaannya? Ruang kuliah sudah diatur oleh pegawai yang bertugas mengatur jadwal Jadi tidak boleh memakai ruangan sembarangan Jika ada ruangan yang kosong Maka kalau adik-adik ingin memindahkan Harus melapor dulu ke bagian akademik Yang mengurus tentang jadwal perkuliahan Nah jika akan menggunakan ruang ujian skripsi Tesis dan disertasi Tentu harus mengajukan permohonan Tetapi yang mengajukan ini adalah Koprodi Koprodi mengajukan ke dekan Nanti dekan mendisposisi ke wakil dekan 2 Kemudian ke koordinator TU Berikutnya ke subkoordinator Dan nanti akan dijadwalkanlah ruang ujian untuk adik-adik Nah fasilitas yang lainnya Ini adalah perpustakaan S1 Jadi saya hanya ambil gambarnya di satu sudut saja Ruang perpustakaan Ini ruang pegawainya Jadi sebenarnya ruangan ini menjadi satu Di sebelah utaranya untuk pegawai Bukunya berada di sekitar sebelah selatannya Ya yang tadi ada di sebelah selatannya Nah ini yang saya katakan tadi adalah Gedung Profesor Igu Stingura Bagus Kemudian yang di dalamnya terdapat Nah ini perpustakaan lontar Ya jadi lontar-lontar itu disimpan di rak-rak di sini Kemudian ini tempat adik-adik nanti kalau berminat Kalau Prodi Sesrabah Lejar Jawa Kuna ya harus berminat Tidak boleh tidak berminat Di sini tempat membaca tentunya Prodi lain juga boleh berada di sini Nah ini ruang baca perpustakaan lontar Yang ada di lantai satu Dan menjadi satu nanti dengan setap pegawai lontar Sedangkan untuk ketua dan sekretaris punya ruangan tersendiri Nah ini adalah meminjam buku-buku di perpustakaan S1 Asal sudah tentu memenuhi prosedur Nah fasilitas perpustakaan jadi perpustakaan S1, S2 Dilengkapi dengan buku-buku, masalah bahasa, budaya, agama, dan lain-lain Yang dilengkapi dengan terutama perpustakaan S1 itu Dilengkapi dengan beberapa komputer Mungkin kalau nanti di antara adik-adik Ada yang komputernya bermasalah Jadi bisa bekerja di perpustakaan Karena kami sudah menyediakan Sekarang memang belum begitu banyak Tetapi kami masih Apa namanya Merencanakan tempatnya Barang-barang yang akan diisi sudah ada komputernya Kemudian UPT Lontar Ini menyimpan lontar-lontar Yang berisi beraneka ragam Terima pengetahuan dan peralatan Menulis pada daun lontar Bagaimana tata cara penggunaan dan peminjaman Kalau perpustakaan S1 dan S2, S3 Jadi mahasiswa harus memiliki kartu anggota Tapi ada jenis buku yang tidak bisa dipinjam Maka harus dibaca di tempat yang sudah disediakan Jadi perpustakaan itu semuanya ada ruang bacanya Untuk membaca buku-buku yang tidak bisa dipinjam Jadi di perpustakaan S1 Di situ disediakan tiga orang pegawai Kemudian di kajian budaya S2, S3 kajian budaya Ada dua orang pegawai Dan ada satu orang pegawai Di perpustakaan S2, S3 lingistik Nah perpustakaan lontar Jadi lontar-lontar Tidak boleh dipinjamkan Hanya boleh dibaca di ruangan yang sudah disediakan Nah maka dari itu ruang lontar itu Saudara adik-adik lihat tadi Ruangannya agak luas Jadi ada meja kursi Jadi semua di situ bisa membaca Jadi tidak bisa dibawa pulang Di situ ada ketua sekretaris Dan empat orang pegawai Yang sudah saya tampilkan tadi Nah ini adalah laboratorium bahasa Yang ada di lantai dua Prog mantra Di depan tadi saya sampaikan Laboratorium bahasa Yang kadang-kadang disebut juga Laboratorium komputer Karena kalau pikir Saya pikir memang Laboratorium ini isinya komputer Tetapi untuk praktek bahasa Jadi dikatakan laboratorium komputer Karena isinya komputer Bukan digunakan untuk praktek komputer Ya Jadi laboratorium bahasa Fasilitas secara penggunaannya Laboratorium bahasa ini Diankapi dengan komputer Yang masing-masing ruangan Ada 30 set Dan ada ruangan yang Berisi komputer Lab komputer ini digunakan Untuk belajar bahasa Inggris Bahasa asing ya Bahasa Inggris dan bahasa Jepang Karena sementara Kita hanya memiliki Prodi Inggris dan Jepang Kedepannya Kalau kita buka lagi Prodi bahasa yang lain Sudah tentu bisa juga Dimanfaatkan untuk Prodi-prodi Apa namanya Bahasa asing tersebut Tetapi tidak menutup kemungkinan Juga untuk belajar Bahasa Indonesia Atau bahasa daerah tertentu Tentunya untuk Mahasiswa asing Jadi penggunaan Juga ruang Lab bahasa ini Juga diatur oleh Pegawai Nah yang saya katakan Di gedung barat Gedung Raden Mas Ngabai Purwacaraka Ini sekarang Diususkan untuk Gedung program Pasca Sarjana Jadi disini Sudah dituliskan Program Pasca Sarjana Tetapi ini Foto lama Jadi saya tidak sempat Mengartil Jadi belum Sebenarnya ini Sudah ada tulisannya Ya karena ini Setahun yang lalu Jadi tulisannya baru-baru Dipasang Nah saya sampaikan Tadi ruang ini Juga digunakan Sebagai ruang senat Di bawah ini ada BPM dan Hintunan Nah kemudian ini Auditorium Auditorium Widya Sabah Mandala Profesor Ide Bagus Mantra Ini ruang Auditorium Yang kapasitasnya Besar ya Nah auditorium Widya Sabah Mandala Ini digunakan Untuk menyelenggarakan Acara-acara besar Seperti ya Biasanya Kalau PKKMB Dua tahun yang lalu Rasanya kita Masih disini ya BKKMB Kemudian Ruang Student Day Ini Kemudian Ada ruang seminar Dan area Yang Apada Yang-apada 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 Dan juga Dibar Yang-apada Carca Palak Carca Calon Dan Dan Kediatan Dibar Yang-apada Nah ini Kantin Jadi Kantin Beli Tusuki Karena Dipoto Pada saat Sudah mulai Pandemi Biasanya Kalau Tidak Pandemi Disini Sangat Ramai Jadi Disini Ada Dua Kantin Disebelah Kanannya Ada lagi Satu Jadi Sementara Ada Dua Kantin Rencana Kedepannya Akan Diperluas Tetapi Karena Situasi Pandemi Ini Jadi Semua Berhenti Sampai Disini Dulu Nah Disamping Itu Juga Ada Fasilitas Cuci Tangan Ada Di Parkir Barat Dan Ada Di Depan Padmesana Nah Sebelah Disininya Ada Padmesana Yang Lupa Saya Memputu Padmesananya Nah Ada Di Samping Fasilitas Pariser Itu Setiap Gedung Juga Memiliki Toilet Dan Tempat Cuci Tangan Yang Dilengkapi Dengan Sabun Dan Hand Sanitizer Nah Jika Ada Kegiatan Di Luar Kelas Fakultas Ilmu Budaya Juga Memiliki LCD Laptop Pengarah Suara Kabel Dan Lain-lain Yang Bisa Adik-adik Manfaatkan Nah FEB Memiliki Jaringan Internet Yang Bisa Digunakan Oleh Mahasiswa Jika Kalian Mau Internet Di Kampus Jadi Ada Jaringannya Nah Jika Akan Menggunakan Peralatan Lainnya Untuk Kegiatan Maka Maksudnya Kegiatan Apa Namanya Di Luar Kampus Jadi Atau Di Dalam Jadi Ketua Kegiatan Ini Tentunya Mengajukan Permohonan Sama Dengan Prosedur Ujian Sekripsi Tadi Jadi Permohonan Diajukan Kedekan Kemudian Kedekan Mendisposisi Kewakil Dekan Dua Kemudian Kewakil Dekan Dua Mendisposisi Kekorinator Usaha Selanjutnya Disposisi Dan Subkoordinator Umum Ini Nanti Ada Pegawailah Yang Melaksanakan Dan Ada Peralatannya Nah Di Samping Itu Juga Tentunya Tidak Kalahnya Fasilitas Listrik Baru-baru Sudah Ditambahkan Direktur Sudah Berikan Bantuan Listrik Berupa Satu Gardu Sehingga Tidak Lagi Kalau dulu-dulu Kita Sering Pas kuliah Listrik Mati Karena Kepurangan Kepurangan Daya Mudah-mudahan Kedepannya Hal itu Tidak Terjadi Lagi Jika Nanti Kalian Kuliah Secara Luring Nah Ada Beberapa Himbauan Yang Ingin Saya Sampaikan Jadi Mohon Maaf Saya Himbauan Seperti Ini Karena Kadang-kadang Dulu Waktu Jamannya Luring Banyak Hal Yang Sering Kami Temui Nah Mudah-mudahan Para Calon Mahasiswa Baru Sekarang Tidak Ada Yang Seperti Apa Namanya Yang Saya Himbaukan Jadi Kami Berharap Adik-adik Mahasiswa Milikilah Rasa Memiliki Jadi Kalian Harus Memiliki Rasa Memiliki Sarana Perasarana Yang Ada Di FIB Dengan Kalian Memiliki Rasa Memiliki Maka Semua Sarana Perasarana FIB Akan Tetap Terjaga Dan Terpelihara Ya Jika Tidak Kan Kalau Sudah Kita Memiliki Pasti Kita Merasa Oh Ini Harus Tidak Jaga Ini Harus Saya Perihara Supaya Tidak Ini Kan Begitu Kalau Tidak Sembarangan Saja Nah Jika Pendidikan Ruangan Hidup Kadang-kadang Masihnya Hidup Kalian Kan Tahu Ya Kalau Hal Itu Dilakukan Maka Pendingan Ruangan Itu Akan Cepat Usak Ya Maka Dari Itu Janganlah Membuka Pintu Atau Jendela Jadi Saya Tegaskan Kepada Adik-adik Mohon Ini Diperhatikan Nah Jangan Menghidupkan Dan Mematikan Pendingin Ruangan Ya LCD Dengan Alat-alat Seperti Kayu Pulpen Kadang-kadang Saya Lihat Adik-adik Itu Ada Dulu Mau Nihidupkan LCD Pake Ini Dicolok Pake Pulpen Jadi Jangan Melakukan Itu Karena Barang-barang Ini kan Sensitif Sekali Ya Yang dapat Kalian Lakukan Adalah Jika Rebootnya Tidak Ada Di ruangan Mintalah Kepada Pegawai Bagian Umum Nanti Akan Saya Minta Apa Namanya Bagian Umum Untuk Memberikan Apa Namanya Nomor Yang bisa Dihubungi Di Kepegawaian Agar Dipasang Di Masing-masing Ruangan Karena Kalau Adik-adik Datang Ke Ruangan Ini Akan Memakan Waktu Bisa Lebih Dari 20 Menit Kalau Kalian Kuliah Di Lantai Tiga Kemudian Kelantai Tiga Di Luang Kepegawaian Naik Lagi Ya Akan Menjadi Lama Nanti Akan Minta Memasang Nomor-nomor Yang Bisa Dihubungi Disini Sehingga Kalian Bisa Berhubungan Dari Ruangan Nah Yang Lainnya Mohon Merapikan Tempat Duduk Setelah Kuliah Berakhir Supaya Luangan Selalu Tampak Rapi Jangan Dibiarkan Berserakan Korsi-korsi Itu Kemudian Mohon Buang Sampah Di Tempat Sampah Karena Pengalaman Rumnya Kadang-kadang Ada Anak-anak Api Dinom Gitu Apa Botolnya Masih Di Di Meja Atau Makan Apa Jadi Mohon Sudah Disediakan Tempat Sampah Di Masing-masing Gedung Mohon Menggunakan Toilet Sesuai Dengan Aturan Ya Maksudnya Jadi Semua Toilet Di Duduk Maka Dilarang Menaikinya Adik-adik Tersenyum Ya Karena Mungkin Ini Imauan Yang Sederhana Tetapi Harus Dilakukan Kemudian Tidak Memindahkan Tempat Sabun And Sanitizer Dari Tempatnya Kenapa Saya Sampaikan Seperti Ini Karena Kami Sering Sekali Memasang Ini Besoknya Tidak Ada Kami Tidak Mengatakan Para Mahasiswa Yang Mengambil Entah Dipindahkan Kemana Ya Jadi Jangan Memindahkan Kemudian Satu Lagi Jika Kalian Nanti Ikut Di Senat Di BPM Atau Di Hibungan Mohon Jangan Membawa Kunci Pulang Ya Karena Sudah Pernah Kejadian Akan Ada Acara Tertentu Kunci Dibawa Pulang Apalagi Bangunnya Siang Berkali-kali Dihubungi Jadi Jangan Sampai Terjadi Hal Itu Nah Yang Terakhir Jika Ada Di Antara Adik-adik Yang Sakit Keras Ya Mudah-mudahan Tidak Terutama Bagi Yang Pos Ya Mohon Melapor Kepada Kaling Tidak KPA Ya Jangan Sampai Terjadi Kejadian Sesuatu Yang Tidak Dienginkan Jadi Tetapi Ini Hanya Mudah-mudahan Kalian Semua Tetap Jadi Ada Sebelah Simbawan Yang Dapat Saya Sampaikan Nah Berikutnya Saya Sampaikan Yang Keempat Persiapan Penyesuaian Diri Perguruan Tinggi Nah Apa Yang Harus Adik-adik Siapkan Yang Pertama Tentu Adalah Mental Ya Mental Adik Mahasiswa Karena Apa Karena Kalian Itu Mahasiswa Baru Termasuk Ada Di Dua Perjapan Maksudnya Kalian Masih Terbiasa Dengan Apa Namanya Kebiasaan Di SLPA Sementara Sekarang Kalian Harus Memulai Dengan Sistem Dunia Perkuliahan Ada Perbedaan Perbedaan Ya Di Ketika Kalian Masih Siswa Dan Ketika Menjadi Mahasiswa Ada Beberapa Hal Perbedaannya Ya Seperti Teman Kemudian Sistem Perkuliahan Kelas Cara Belajar Kebersamaan Dan Kemandirian Jadi Kalau Teman-temannya Apalagi Yang Berasal Dari SLPA Di Kabupaten Tentu Teman-temannya Linkopnya Dari situ Saja Tetapi Sekarang Kalian Di Perguruan Di Perguruan Tinggi Tentu Teman-temannya Akan Berasal Dari Berbagai Latar Belakang Budaya Yang Berbeda Nah Di Sini Kalian Harus Bisa Beradaptasi Saling Mengerti Apa Namanya Tentang Kondisi Teman-temannya Nah Kalau Pelajaran Kalau Dulu Kalian Mendapat Mata Pelajaran Mungkin Hanya Beberapa Mata Pelajaran Yang Berbeda Dari Kelas Satu Kelas 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 Tiga Tetapi Kalau Di Perguruan Tinggi Mata Kuliah Kalau Sudah Lulus Kalian Sudah Ganti Dengan Mata Kuliah Yang Lain Sudah Lulus Ganti Dengan Mata Kuliah Yang Lain Terus Ibu WD2 Mohon Maaf Waktu Masih Sembilan Menit Ya Nggak Nggak Pak Niki Ya Kemudian Ada Kelas Jadi Kalau Kelasnya Dulu Tetap Jadi Ruangan Sekarang Berbeda-beda Ada Pengaturannya Kemudian Cara Belajar Dan Lain Sebagainya Nah Disamping Mental Tanggung Jawab Seperti Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Budekan Kemarin Jadi Tanggung Jawab Itu Sangat Kalian Sudah Diterima Di Perguruan Tinggi Merupakan Suatu Hal Yang Luar Biasa Karena Saudara Adik-adik Sudah Bisa Mengalahkan Yang Lainnya Nah Tentu Tanggung Jawab Ini Untuk Diri Sendiri Keluarga Dan Institusi Nah Keluarga Maksudnya Orang Tua Kalian Tentu Sangat Bangga Adik-adik Bisa Diterima Lulus Di Perguruan Tinggi Tentu Berharap Banyak Bagaimana Caranya Agar Kalian Bisa Menyelesaikan Kuliah Adik-adik Di FIB Nah Tentu Adik-adik Harus Bertanggung Jawab Atas Itu Nah Sedangkan Di Institusi Tentu Institusi Berharap Kalian Bisa Menyelesaikan Tepat Waktu Nah Semua Itu Adalah Tanggung Jawab Adik-adik Bagaimana Caranya Mengisi Tanggung Jawab Ini Nah Sudah Tentu Dengan Tanggung Jawab Itu Kalian Harus Punya Perencanaan Jadi Perencanaannya Seperti apa Bagaimana Caranya Supaya Tanggung Jawab Tadi Bisa Disi Kalian Harus Punya Rencana Saya Harus Lulus Tepat Waktu Maksimal 8 Semester Nah Untuk Bisa Lulus Tepat Waktu 8 Semester Kalian Harus Punya Apa Namanya Perencanaan Bagaimana Caranya Supaya Bisa Mencapai Indeks Prestasi Minimal 3,5 Dengan Indeks Prestasi 3,5 Kalian Bisa Mengambil Setiap Semester 24 SKS Sehingga Dalam 6 Semester Teori Adik-adik Sudah Selesai Kemudian Di Awal Semester 7 Sebelum KKN Adik-adik Bisa Ujian Proposal Ya Begitu Selesai KKN Dilanjutkan Sekrisinya Sehingga Kalau Benar-benar Adik Melakukan Setelah Semester 7 Bisa Selesai Sekrisinya Nah Satu 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 Yang Harus Diingat Untuk Memenuhi Ini Ingat Baca Buku Panduan Akademik Jangan Sampai Kalian Sudah Selesai Menulis Sekripsi Ada Satu Mata Kuliah Yang Tercecer Saya Ingatkan Ini Sering Terjadi Kejadian Jadi Ada Mata Kuliah Nanti Yang Namanya Wajib Universitas Ada Wajib Fakultas Ada Kompetensi Dasar Daripada Prodi Kalian Nah Itu Semua Harus Diselesaikan Satu Pun Tidak Boleh Tertinggal Hanya Mata Kuliah Pilihan Yang Boleh Tertinggal Ya Jadi Ingat Dibaca Apa Namanya Buku Panduan Akademik Sehingga Dengan Perencanaan Itu Nanti Bisa Menyelesaikan Tempat Waktu Nah Sementeturnya Diiringi Dengan Disiplin Disiplin Mengikuti Perkuliahan Kalau diberi tugas Harus Tepat Waktu Tidak Ada Apa Namanya Kadang-kadang Kalau kuliah Jaringan Internet Saya Tidak Bagus Ya Padahal Kami Tahu Kalau ada Muter-muter Baru Jaringannya Tidak Bagus Kalau tidak Muter Biasanya Lancar Nah Nah Kemudian Kerja Kerja Keras Berusaha Mencari Sumber Apa Namanya Bahan Perkuliahan Untuk Menunjang Bahan Perkuliahan Yang Diberikan Oleh Dosennya Nah Itu Yang Saya Sampaikan Mengenai Persiapan Perduan Tinggi Nah Sekarang Saya Sampaikan Sedikit Masalah Keuangan Nah Kenapa Disampaikan Keuangan Sering Sekali Mahasiswa Bertanya Setiap Kami Mengbuat Perencanaan Tidak Pernah Disetujui Kemudian Dananya Lama Sekali Keluar Nah Perlu Perlu Mahasiswa Ketahui Bahwa Mengolah Dana Sendiri Berbeda Dengan Mengolah Dana Negara Ya Kalau Mengolah Dana Sendiri Sekarang Punya Uang Mau Belanja Beres Kalau Mengolah Dana Negara Tidak Seperti Itu Ya Jadi Harus Direncanakan Setahun Sebelumnya Jadi Setahun Sebelumnya Direncanakan Kemudian Diajukan Kalau Disetujui Baru Bisa Dilakukan Begitu Ya Nah Saya Sampaikan Sekarang Dari mana Sumber Dana Yang Dikelola Sumber Dana Itu Ada Dari PNBP PNBP Itu Penerimaan Negara Bukan Pajak Ya Tentunya Karena Perguruan Tinggi Ini Berasal Dari UKT Mahasiswa Nah Dari UKT Mahasiswa Mahasiswa Bertanya Kenapa Dana Tahun Lalu Menurun Sekarang Karena Apalagi Di musim Pandemi Ini Banyak Mahasiswa Yang Minta Turun UKT Jadi Wibudekan Menginginkan Setiap Permintaan Turunan UKT Kalau Memenuhi Perseratan Dari Dikti Tentu Dijinkan Walaupun Kami Mengelola Dana Sedikit Jadi Imbasnya Adalah Kedana Mahasiswa Pun Jadi Sedikit Begitu Jadi Tidak Ada Kami Main-main Di Fakultas Untuk Mengurangi Dana Kegiatan Mahasiswa Karena Memang Ini Sudah Diatur Dari Universitas Lalu Setelah Kami Mendapatkan Prosentase Dari Universitas Kemudian Di Fakultas Kami Bagi Secara Garis Besar Menjadi Dua Di Prodi Prodi Untuk 12 Prodi Termasuk Prodi S1 8 Prodi S3 Kemudian Dana Fakultas Di Fakultas Ini Dana Itu Dibagi Empat Ada Bagian Akademik Dan Kerjasama Yang Nantinya Dibawahi Oleh Wakil Dekan Satu Kemudian Sarana Prasarana Dan Umum Keuangan Di Koordinir Oleh Saya Sendiri Wakil Dekan Dua Kemudian Kemahasiswaan Dan Informasi Diko Dikoordinasikan Oleh WD3 Nah Kemudian Bagaimana Khusus Kegiatan Kemahasiswaan Khusus Kegiatan Kemahasiswaan Ini Saya Katakan Tadi Bahwa Setiap Kegiatan Itu Sudah Direnyakan Setahun Sebelumnya Nah Setiap Sebelumnya Kemudian Diajukan Apalagi Sekarang Keputusannya Itu Dari Kementerian Kalau Sudah Ada Keputusan Berupa POA Baru Bisa Dilaksanakan Nah Dana Fakultas Itu Bagian Kemahasiswaan Nanti Berkoordinasi Dengan Subkoordinator Kemahasiswaan Dan WD3 Kemudian Bisa Juga Kalau Di Prodi Biasanya Ada Prodi-prodi Memang Mencanangkan Kegiatan Mahasiswa Makanya Kalau Misalnya Mahasiswa Menginginkan Membuat Kegiatan Yang Berbeda Dengan Sebelumnya Maka Harus Diajukan Setahun Sebelumnya Jadi Tidak Boleh Saudara Melakukan Lagi Sebulan Mengadakan Kegiatan Sekarang Mengajukan Ini Kalau Menggunakan Dana Dari Pemerintah Kalau Memang Ada Dana Kelolaan Sendiri Beda Itu Misalnya Saudara Membuat Basar Atau Apa Punya Dana Sendiri Beda Tapi Kalau Mengelola Dana Pemerintah Prosedurnya Setahun Sekali Direncanakan Diajukan Kalau Bukan Setujui Kemudian Dilakukan Baru Keluar Dan Prosesnya Tidak Bisa 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 Waktunya Sudah Habis Jadi Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Bisa Saudara Pahami Jika Ada Hal-hal Yang Ingin Disampaikan Mungkin Ada Waktu untuk pertanyaan jadi sekian dari saya terima kasih terima kasih Ibu WD2, apa yang sudah Ibu sampaikan sangat jelas mudah-mudahan adik-adik juga menangkapnya sangat jelas, karena waktu kita sangat singkat, kita hanya diberikan waktu sampai pukul 8.50 adik-adik sehingga hanya ada waktu satu menit untuk diskusi untuk itu, kalau ada pertanyaan nanti silahkan di lain kesempatan di lain kesempatan di samping itu di layar saya tidak ada fasilitas chat, kalau mau bertanya silahkan bertanya siapa mau bertanya, saya kasih satu orang dulu ada ya, kalau tidak adik-adik, apa yang disampaikan oleh Ibu WD2 sesungguhnya adalah untuk memberikan memberikan apa ya keterbukaan kepada kita semua bahwa kita di perguruan tinggi ya kita berbeda dari dunia adik-adik sebelumnya dimana sarpras yang kita miliki di perguruan tinggi tentu sangat berbeda dengan apa yang adik-adik rasakan ketika di SMA atau di SMK dulu ketika misalnya lebih bagus di sana jangan ngenyek gitu ya apa yang ada sekarang mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir ya supaya adik bisa maklumi kita sekarang dalam situasi sangat sulit ya jangan banyak mengeluh gitu ya jangan banyak mengeluh mari kita berjuang bersama-sama saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat di tahun 1961 John Kennedy itu bahwa jangan tanyakan gitu ya apa yang negara berikan kepadamu tapi tanyakan apa yang pernah kamu berikan kepada negaramu itu saya kira harus kita pegang bersama-sama ya karena saya sendiri gitu ya saya sendiri ini meskipun saya menggunakan fasilitas yang cukup mahal bagi saya tetapi juga tidak bagus gitu lemot sinyalnya jangan mengeluh gitu ya saya pakai Indihome gitu yang bayar cukup mahal tapi karena banyak juga teman-teman kita yang perlu gitu ya jangan apa namanya dikeluhkan nah fasilitas seperti sekarang juga saya tidak ada chat disini mohon maaf gitu ya dan kemudian tentu sarpras yang kita miliki disitu bagaimana kita menggunakan dengan baik tadi Ibu WD2 sudah menyampaikan ada taktipnya mohon dibaca artinya banyaklah membaca sekarang jangan banyak ngobrol nanti virus kemana-mana gitu ya banyak baca kemudian bagaimana persiapan menyesuaikan diri jangan sok culture gitu ya karena di dunia pergurian tinggi ini harus banyak membaca negara kita ranking ke 60 di bidang literasi dari 70 negara yang dilakukan oleh beberapa survey belakangan ini jadi kita harus banyak membaca jangan banyak ngobrol gitu ya agar apa yang nanti adik cita-citakan sebagaimana harapan Ibu WD2 dan harapan kita bersama adik-adik bisa tepat tamat waktu tamat tepat waktu kemudian masalah keuangan saya kira kita sangat terbuka meskipun adik-adik bayar UKT sudah dihitung tetapi fluktuasi harga tidak bisa kita prediksi ya kadang-kadang adik-adik juga harus membuat RAB yang tidak menggelemung gitu ya yang tidak terlalu dimarab-marab gitu ya nah karena sekarang ini adalah dunianya dunia apa ya dunia serba cepat serba gampang orang melacak gitu ya cepat melacak sehingga apa yang kita lakukan tidak jauh beda dengan apa yang mereka cari gitu ya cari artinya kalau kita salah pasti akan ditemukan kesalahannya oleh karena demikian saya berharap karena ini sudah waktu kurang satu menit ya 8.55 kita diberikan waktu Pak Wayan Pak Wayan silahkan ada pertanyaan beberapa dari masiswa ini tentang kuota oke terus jawab Ibu langsung terima kasih adik-adik pertanyaan beberapa orang menanyakan tentang kuota kalau kami dari fakultas tidak bisa memberikan bantuan kuota nah biasanya itu ada dari kementerian tetapi saya juga tidak mengerti kadang-kadang saya dapat kiriman kuota kadang-kadang kita mencari tidak ada begitu itu tidak bisa kami ini kan kalau dulu itu awal-awal memang ada pemberian kuota dan langsung dikirimi tapi sekali saja begitu setelah itu tidak ada lagi tapi kalau bantuan dari fakultas berupa kuota itu tidak ada tetapi memang kalau untuk beberapa orang itu di fakultas ada fasilitas internet tapi kalau mungkin seluruh mahasiswa mungkin saya tidak sempat bertanya apa itu terjangkau kalau semua itu mohon maaf tidak bisa saya jawab untuk itu saya tidak sempat bertanya tentang kekuatan daripada internet di fakultas itu terima kasih Pak OEN hanya itu yang terima kasih Ibu WD2 mari saling mengisi karena sama-sama terbatas saya ini fasilitas saya kira ada di WA grup itu WA grupnya banyak adik-adik itu nanya saya mau lift saya mau ke kamar mandi saya kira di situ bertanya ada fasilitas tapi tidak digunakan mungkin Ibu ada pertanyaan yang lain ke Ibu mungkin kalau tidak saya kembalikan waktunya kepada presenter karena sudah habis ini salam sehat adik-adik jaga kondisi semoga sehat jadilah pelopor di bidang pola hidup baru khususnya menangani COVID nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab baru saya lihat nanti di chat saja ya nanti di WA saja nanti saya jawab di situ ya karena selakunya sudah habis ya terima kasih adik-adik selamat pagi yang mudah mudahan bermanfaat semuanya baik terima kasih saya salam dan juga dan juga Bapak moderator sudah atas paparan yang diberikan terima kasih banyak untuk cerama ketiga kali ini ya boleh tepuk tangan secara ritual dulu silahkan adik-adik keluarkan emotikonnya mari kita akan beranjak ke cerama keempat kali ini terima kasih banyak untuk para pemateri dan juga moderator baik untuk mempersingkat waktu acara selanjutnya adalah cerama keempat untuk cerama kali ini yaitu mengenai kemahasiswaan dan minat bakat mahasiswa yang disampaikan langsung oleh Wakil Dekan 3 dan acara ini akan dipandu secara virtual oleh Bapak Kade Dedy Prawiljaya RSSMSI untuk itu untuk mempersingkat waktu apakah Bapak Dedy Prawiljaya sudah bergabung dengan kami di ruang virtual tes apakah suara saya bisa terdengar jelas terdengar jelas Bapak silahkan untuk memandu acara baik terima kasih MC atas waktu diberikan kepada saya untuk membantu sesi kali ini Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Nama Budaya Salam Sejahtera bagi kita semua Selamat pagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi peserta PKKMB 2021 semoga hari ini masih tetap semangat mengikuti acara ini sampai selesai jadi sesi kali ini adalah sesi keempat ceramah keempat yang akan dipaparkan materinya oleh Ibu Wakil Dekan 3 pada sesi kali ini dibagi menjadi dua 30 menit pertama pemaparan materi kemudian 10 menit terakhir sesi tanya jawab nanti adik-adik bisa mengetik pertanyaan serta nama maupun Prodi di kolom chat Baik sebelum dimulai saya ingin membacakan CV singkat dari Ibu WD 3 Ya Ibu Dr. DRA Niketut Ratna Erawati M. Hum berasal dari Payangan Gianyar Bali Beliau sejak tahun 1993 menjadi dosen tetap di program studi Sastra Jawa Kuna dan kita ketahui bersama saat ini beliau menjawab sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dan informasi FIB kemudian beliau menambatkan pendidikan terakhir pada program doktor lingwistik di Universitas Sudayana pada tahun 2014 dengan judul disertasi Valensi dalam bahasa Jawa Kuna suatu kajian morfosintaksis ya beliau sangat tertarik melakukan pelitian dalam bidang mikrolingwistik beliau juga sudah menerbitkan beberapa buku diantaranya memahami klausa dan kalimat teks bahasa Jawa Kuna pada tahun 2015 dan panduan konservasi naskah lontar dalam rangka pelestarian warisan budaya pada tahun 2019 2016 beliau juga sangat aktif melakukan penelitian lalu menghasilkan tulisan-tulisan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal dan di tahun 2021 ini beliau melakukan penelitian mengenai refleksi leksikon arkaistik dalam bahasa Bali ya jadi itu CV singkat dari beliau jika adik-adik ingin mengetahui lebih jauh tentang beliau bisa nanti melihat pada blog Udayana Networking ya jadi di sana semua dosen-dosen memiliki biografi ya jadi adik-adik bisa melihat di Udayana Networking baik langsung saja kepada Ibu Wakil Dekan 3 saya persilahkan untuk memanfaatkan materinya terima kasih terima kasih Bapak moderator Om Sastiastu Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Salam Nama Budaya Salam Sejahtera untuk kita semua Selamat pagi adik-adik ya semoga kalian sehat semuanya pada sesi ini cerama 4 saya akan berdiskusi atau memaparkan beberapa hal hal yang terkait dengan minat bakat dan penawaran mahasiswa saya akan share konten dulu saya akan share Sudahkah? Sudah dilihat adik-adik semua? Baik Adik-adik Adik-adik masih Soal sekalian, Bapak Ibu Semua juga Dari kemarin ini Apa namanya Sudah ada beberapa Pemaparan materi yang sudah Anda Dapati Yaitu di bidang MBKM Kebijakan-kebijakan Sarana dan sarana Tadi Ibu di dua sudah memaparkan Nah pada kali ini Saya akan memaparkan Sedikit Maaf ini Bagaimana Bu? Tidak mau Bagi yang bantu dari sini Bisa Sudah Bagian kemahasiswaan Kita lanjutkan saja Tentu ini memiliki Lanasan hukum Adik-adik semua Dimana kalau kalian Berkegiatan Juga ada amanat Undang-undang Yang melanasi Anda Dalam berkegiatan Sampai itu Adik-adik juga akan Di undang-undang itu Mahasiswa juga Berhak mendapatkan Layanan pendidikan Tersuai dengan bakat Minat potensi Dan kemampuan Mahasiswa Nah dari Itulah kita Begini apa namanya Kita berkegiatan Juga ada yang Melanasi Kita kegiatan kita Tidak sembarangan Yang harus Kita lakukan Semau gue Kita juga ada Dasar hukum Yang harus kita Kuti Untuk Berkegiatan Sesuai dengan minat Bakat dan potensi Dan kemampuan Yang adik-adik Miliki Nah di samping itu Karena dikaitkan Dengan MBKM Kali ini Juga kegiatannya itu Didasari Oleh Kemen Nomor 74P Tahun 2021 Tentang pengakuan Kredit semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka Nah dalam hal ini Barangkali kemarin Juga sudah dipaparkan Jika adik memiliki Kegiatan Yang berkaitan Dengan program Kampus Merdeka ini Nah nanti banyak sekali Ada program-program Akan mendapat Konversi SKS Yang diakui Di bidang akademik Sesuai dengan Kepmen tadi Selanjutnya Ini adalah Kegiatan Adik-adik semua Yang ada Di luar kampung Kementerian Mencanalkan 8 Kegiatan Yang Dikaitkan Yang dinamai MBKM Seperti ini Nah ini adik-adik Yang bisa Mungkin Program-program Yang ada Yang kementerian Ini Adik-adik Ini Harus Mengejar-menjarah Melalui Tensi Bagaimana caranya Untuk Menangkan Kegiatan-kegiatan Yang berada di luar Di samping itu Ingat itu Kelihatan Anda Nanti diakui Diakui Atau dikonversi Kedalam SKS Selanjutnya Ada 6 Bidang Kegiatan Yang harus Anda ikuti Selama Anda Mengikuti Kuliah Nah disini Saya Paparkan Sedikit Yaitu ada Kegiatan minat Dan bakat Mahasiswa Ada Organisasi Kemahasiswaan Ada Penelaran Kemahasiswaan Selanjutnya Kesejahteraan Mahasiswa Informasi Dan Alumi Karena nanti 4 tahun lagi Kalau Anda Lulus tepat waktu Itu 4 tahun Anda sudah Nah semua Kegiatan ini Harus Sekarang Berkaitan Atau Dihubung-ubungan Berkaitan Atau Dilanasi Oleh Kampus Berita Kegiatan minat Dan Bapak Dan Bapak Ini sedikit Sama Dengan Yang Dibaparkan Di Universitas Ada Tempat-tempat Olahraga Sudah Student Sports Center Ada Penyediaan Sarana Dan Fasilitas Kemahasiswaan Student Center Dan Ada Bantuan Kegiatan Kurang Olahraga Dan Seni Nod Nah itu Nanti Disinilah Adik-adik Akan Mengisi Kalau Prestasinya Baik Itu Nanti Diberi Penghargaan Dari Kemudian Meningkatkan Kalau Disini Ada Mahasiswa Mudah-mudahan Ada Sekarang Martin Band Itu Dulu Jaya Di Udayana Nah jadi Juara Waktu saya Kuliah Itu Nah sekarang Bagaimana Tolong juga Peran D-adik Ikut Serta Dalam Kegiatan Nah Apapun Kegiatan-kegiatan Yang ada Di Universitas Itu Memang Diikuti Oleh Mahasiswa Yang Ada Kalau Di bidang Organisasi Kemahasiswaan Yaitu Kami Ini akan Melakukan Pemantapan Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas Barangkali Organisasi Yang secara Bejlas Besok Akan Dipaparkan Oleh Senat Mahasiswa Fakultas Nah Disini Juga Ada Apa Kegiatan Organisasi Kemahasiswanya Ini Mengalokasikan Atau Dialokasikan Dana Yang memadai Untuk Kegiatan Mahasiswa Itu Seperti Yang dikatakan MWD2 Kita Ada Bantuan Apa Dana Dari Atas Yaitu Kita Dikelola Fakultas Itu Bagaimana Pembagiannya Itu Nah Tentu Ada Porsi-Porsi Yang Harus Di Porsinya Berapa Ini Sekian Persen Itu Sekian Persen Dan Terus Kemudian Di antara Organisasi Kemahasiswaannya Itu Bagaimana Kita Meningkatkan Hubungan Baya Antara Organisasi Kemahasiswaan Mengingat Di APB Ini Banyak Sekali Ada Organisasinya Di Prodi-prodinya Itu Bagaimana Kita Saling Menghormati Sehingga Organisasi Ini Tumbuh Dengan Baik Demikian Juga Selanjutnya Keikut Sertaan Mahasiswa Dalam Organisasi UKM UKM Di IFIB Juga Banyak Bagaimana UKM UKM Ini Bisa Berkerjasama Dalam UKM Di Kegiatan Mahasiswa Ini Bisa Menghasilkan Prestasi UKM Ada Berkegiatan UKM Catur Misalnya UKM Catur Di Sini Anda Harus Belajar Tapi Tetap Ingat Berkegiatan Ini Tidak Mendingalkan Kuliah Anda Mesti Anda Bisa Memanajemen Diri Anda Ada Belajar Latihan Latihan Kapan Kompetisi Ini Yang Harus Dikuti Anda Sendiri Nanti Bisa Memanajemen Waktu Anda Bagaimana Membagi Kegiatan Dalam Organisasi Ini Sehingga Semuanya Bisa Anda Lalui Nah Disamping Itu Nah Ini Ada Orma Ormawa Organisasi Mahasiswa Dalam hal Ini Kita Harus Bisa Menjamin Harmonisasi Hubungan Antara Ormawa Tingkat Pagum Dan Universitas Sehingga Bisa Mendukung Semua Kegiatan Kalau Kita Bersatu Bantu Kegiatan Kegiatan Mahasiswaan Ini Akan Meningkat Dan Menghasilkan Prestasi Minat Bakat Dan Penalaran Yang Baik Nah Dalam hal Ini Kita Selaku Organisasi Kemahasiswaan Juga Kita Harus Saling Mengunjungi Organisasi Yang Mana Sehingga Keakraban Kita Harmoni Kita Akan Berjaga Selanjutnya Penalaran Mahasiswa Yang Dalam Penalaran Mahasiswa Ini Anda Ini Benar-benar Bagaimana Anda Bisa Berkompetisi Kompetisi Ini Tempatnya Di Kementerian Ini Yang Dikait-kaitkan Dengan MBKM Seperti itu Disitilah Tempatnya Anda Akan Meningkatkan Kegiatan Yang Anda Sukai Yang Anda Sukai Yang Anda Tepuni Misalnya PKM Program Kreativitas Mahasiswa Ada KBMI Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia PHP 2D Nah Ini Kalau Onmipa Justru Untuk Mahasiswa Yang Eksa Nah Kalau Disini Ada Debat Bahasa Inggris Debat Bahasa Indonesia Mau Press Semua Mahasiswa Ikut Berprestasi LKMM Ini Ada Yang 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 Di Eksa Dan lain Sebagainya Itu Semua Adalah Penalaran Dari Mahasiswa Nah Itu Adik-adik Kalau Kegiatan Seperti Itu Anda Bisa Memenangkan Dana-dana Yang Ditontorkan Dari Kementerian Itu Dananya Banyak-banyak Kalau Adik-adik Bisa Jadi Kedua Kemudian Lagi Satunya Bisa Menjadi Yang Banyak Sekali Dana-dana Yang Bisa Adik-adik Perebutkan Nah Selanjutnya Dalam Peningkatan Peran Sertama Sesua Dalam Pondum Ilmiah Atau Profesi Ini Adik-adik Juga Harus Mengikuti Seminar Seminar Atau Kegiatan Kegiatan Yang Bisa Nanti Menunjang SKP Nah Kalau Ini Ada Selanjutnya Yaitu Peningkatan Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa Kalau Ini Bisa Adik Dapatkan Publikasinya Itu Rekongisinya Tinggi Sekali Di Bidang SKP Kemudian Ada Peningkatan Yaitu Penataran Ceramah Ceramah Seperti Itu Adik-adik Juga Harus Bisa Mengikuti Bagaimana Kita Berwawasan Berwawasan Kebangsaan Yang Baik Etik Moral Dan Lain Sebagainya Itu Sehingga Kita Sebagai Mahasiswa Akan Menjadi Mahasiswa Yang Sujana Itu Arah Pandemi Kemudian Khusus Penalaran Program Belmowa Ini Juga Kompetisinya Berat Sekali Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Sedikit Itu Ini Namanya Penalaran Program Belmowa Belajar Mahasiswa Belajaran Mahasiswa Ini Tentu Ini Sangat Penting Sekali Karena Kita Berada Di Fakultas Ada Lembaga Di Atasnya Universitas Kemudian Ada Lagi Dikti Selanjutnya Kementerian Di Program Program Yang Di Ada Kone Belmowa Ini Memang Sangat Ketat Sekali Bagaimana Kita Bisa Memenangkan Hingga Kita Bisa Menajut Di Tingkat Nasional Dalam Hal Ini Meningkatkan Pemeringkatan Dan Menjawab Kontrak Kinerja Pimpinan Di Sini Kita Harus Walaupun Kita Mahasiswa Baru Tapi kan Dari Sekarang Harus Bersiap-siap Untuk Mengikuti Program-program Pendalaran Yang Ada Seperti Selanjutnya Adalah Ikut Sertaan Dalam Program Pembelajaran Mahasiswa Seperti Pimna Semua Mahasiswa Bisa Mengikuti Asalkan Kalian Bisa Apa Namanya Menulis Karya Ilmiah Yang Baik Daya Kompetisi Ini Mesti Ditingkatkan Dari Sekarang Semua Pemikian Juga Ini Banyak Sekali Ini Ada Jenis-jenis Program Yang Harus Bisa Anda Raih Selanjutnya Ini Disamping Anda Berkegiatan Disana Disamping Berkegiatan Diwajibkan Mengikuti Ini Dan Lain Sebagainya Tentu Juga Ada Kesejahteraan Yang Anda Dapati Dalam Hal Ini Bagaimana Mahasiswa Itu Bisa Banyak Menerima Apa Nanya Terlebih Banyak Mahasiswa Menerima Biasiswa Itu Bisa Kalau Mahasiswa Mendapatkan KIPKA Satu Indonesia Pintar Kuliah Barangkali Mahasiswa Ini Anda Harus Apa Namanya Karena Dari segi Pembiayaan Anda Sudah Dibiayai Dari Pemerintah Saya Pikir Disini Untuk Melaksanakan Kuliah Itu Saja Dan Mengikuti Minat Dan Penalaran Itu Sama Tepat Waktu Prestasi Banyak Itu Yang Menjadi Harapan Kami Nah Ini Berkegiatan Sudah Ada Diberi Bantuan Selanjutnya Ada Pengelolaan Biasiswa Peningkatan Itu Tentu Ada Biasiswa Biasiswa Yang Lain Selain Dari Biasiswa Dari Pemerintah Ada BUMN Yang Memberikan Biasiswa Sesuai Dengan Bidang 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 Yang Dilontarkan Oleh BUMN Banyak Sekali Nanti Kalau ada Pengumuman-pengumuman Biasiswa Itu Mohon Dengar Dengar Karena Biasanya Biasiswa Itu Singkat-singkat Sekali Katanya Ini Ada Ada Biasiswa Siapa Yang Mau Melamar Dan Lain Sebagainya Ada Mahasiswa Ongoing Kalau ada Yang Mundur Bagaimana Bisa Digantikan Selanjutnya Juga Seleksi Dan Pengelolaan Biasiswa Itu Ada Terpusat Di BKM Kami Di Fakultas Hanya Menerima Silahkan Mencari Mahasiswa Untuk Biasiswa Dan Seterusnya Jadi Adik-adik Mahasiswa Ada Khusus Bahasa Inggris Itu Sudah Nanti Yang BEM Universitasnya Yang Melaksanakan Ya Terus Selanjutnya Yaitu Verifikasi Dan Kisitasi Biasiswa Itu Adik-adik Yang Mendapat Biasiswa Itu Memang Harus Bukan Diri Bagaimana Data-data Yang Harus Dipenuhi Ketika Sudah Menerimian Biasiswa Verifikasi Itu Harus Tepat Sesama Di Samping Itu Jika Adik-adik Tidak Apa Namanya Tidak Memiliki Pembunokan Bisa Apa Namanya Tersedia Asrama Mahasiswa Yaitu Orang Denpasaran Bukit Gimbaran Ini Silahkan Menghubungi Pihak Pihak Terkait Kalau Ada Tempat Pembunokan Yang harus Yang Bisa Diisi Selanjutnya Sistem Informasi Ini Ada Kerjasama Memang Ada Ini Adik-adik Kalau Mau Melihat Informasi Apa Di UZI Adik-adik Sudah Punya Akun Untuk Di Udayana Ada Sistem Informasi Mahasiswa Ada Di Sistem Mahasiswa Itu Bisa Lihat Humbungan Mahasiswa Dan Lain Sebagain Kemudian Informasi Yang Bisa Lihat Ada Simpone Padi Sistem Informasi Manajemen Pengelola Organisasi Dengan Program Studi Bagaimana Kegiatan Mahasiswa Di Program Studi Atau Program Studi Lainnya Bisa Kita Lihat Di Simpone Kemudian Ada Informasi Sisa T Sistem Informasi Suatan Kedit Persisipasi Nah Ini Yang Dikaitkan Dengan MBKM Ini Sekarang Adanya Pertukaran Mahasiswa Merdeka Nah Itu ada Dua Ada Pertukaran Internasional Dan Luar negeri Ada Pertukaran Dalam negeri Informasi Yang selanjutnya Simbea Sistem Informasi Biasiswa Nah Juga Ada Bagaimana Biasiswa Apa saja Yang ada Mau Dicek Cek Biasanya Juga Kalau Ada Biasiswa Itu Waktu-waktunya Itu Kadang-kadang Mepet Sekali Adik-adik Ya Dalam hal Seperti ini Memang Harus Bisa Bergelut Di Web Yang Seperti Nah Ini Adik-adik Empat Tahun Lagi Kena Tepat Waktu Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Atau Kemarin Juga Jelaskan Empat Tahun Lagi Anda Menjadi Alunin Dan Kena Anda Tacer Studi Dan Bangalah Seperti Aluni FIB Udayana Selanjutnya Up to Di Agamater Dan Nanti Kalau Ada Link-link Yang Di Share Adik-adik Semua Tolong Isi Dan Selanjutnya Juga Kalau Ingin Mengembangkan Karir Ada Karir Ada CBC Karir Development Center Nah Ini Program Unggulan Apapun Yang Menjadi Program Unggulan Unut Juga Meng Apa Diisi oleh Fakultas Jadi Ini Sudah Sama Nah Ini Arah Kegiatan Arah Kebijakan Ini Arah Kegiatan Biasanya Sifatnya Top Down Bagaimana Ada Pengumuman Di program Nari Kementerian Kemudian Turun Ke universitas Kita Yang Melaksanakan Sebagai Mahasiswa Berkegiatan Di bagian Kemahasiswaannya Itu Seperti yang Sudah Dihaskan Juga Tadi Ada Konversi Berkaitan Apa Namanya Akan Diakui Konversi SKS Sesuai Dengan PP Dihaskan Di Prestasi Yang Saya Bisa Menurut Nah Bisa Menurut 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 Seni Dan Menurut Semua Kebijakan Yang Anda Akan Mendapatkan SKP SKP Satuan Kredit Partisipasi Nah Kalau Sekarang Itu Yang Harus Anda Kerjakan 100 SKS Itu Harus Mengikuti Kegiatan Yang mana Nilainya Lebih tinggi Kita Ikuti Dan Juga Harus Ada Keseimbangan Menayang Lokal Nasional Nah Surat Keterangan Pendampingi Jasa Kalau Kegiatan Adik Mempunyai Rekognisi Tinggi Di Sini SKP Nya Juga Akan Tinggi Semakin Tinggi Jenjang Yang Dapat Ikuti Dan Menang Misalnya Mempunyai Juara SKP SKS Semakin Tinggi Nah Adik-adik Mahasiswa Sekalian Bersiap-siaplah Mulai Sekarang Tidak Terasa Waktu Begitu Tepat Tepat Berlalu Kapan Lagi Kalau Bukan Sekarang Nah Ini Kalau Adik-adik Nanti Berkegiatan Yang berkaitan Dengan MBKM Ini Ada Link-link Yang dapat Saya Share Tentunya Nanti Kedepannya Pasti Ada Link-link Yang Banyak Lagi Ini Yang Sudah Berjalan Adik-adik Nah Ini Data Kita Dari FIB Kepesertaan Mahasiswa FIB Dalam MBKM Nah Ini Memang Ada Banyak Tapi Ini Masih-masih Kurang Lari Bidang Adik-adik Nanti Berkompetisi Di bidang Pendalaran Di Disi Yaitu Nasional Ini Lini Masanya Lini Masanya Seperti Ini Di bulan-bulan Penting Seperti Nah Kalau Debat Bahasa Inggris Yaitu Oktober November Petisi Pemikiran Ketis Mahasiswa Yaitu Bulan Maret Siap-siaplah Kira-kira Punyai Poin-poin Penting Atau Topik-topik Penting Yang harus Dibajakan Bisa Berkompetisi Di bagian Ada Hal-hal Penting Yang saya Dapat Sampaikan Di sini Kalau Mau Mau Kumpungi Hal-hal Bagian Kemahasiswaan Ini Ada Subkoordinator Kemahasiswaan Ada Ada Nopi Juga Staff Di situ Dan Dua Staffnya Itu Sudah Saya Share Grup WA WA Nah Mohon Juga Kalau Menghubungi Orang-orang Di sini Apa Namanya Ya Perlulah Pikirkan Bagaimana Tata cara Untuk Menghubungi Tinggal Semuanya Nyerman Terima kasih Demikian yang dapat Saya sampaikan Di bidang Minat Bakat Dan Penalaran Mahasiswa Lalu Adik-adik Sampaikan Perlu Adik-adik Pahami Bahwa Penilaian Kinerja Bidang Kemaasiswaan Pada Tingkat Nasional Itu Yang perlu Adik-adik Yang harus Perlu Adik-adik Ikuti Adalah Prestasi Di Belmawa Prestasi Di Belmawa Ini 50% Kegiatan Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Itu 50% Yang Lain-lainnya Itu Diusi Oleh Sub-sub Yang Lebih Becil Prestasi Mandiri Atau Kegiatan Non-norma Institusi Bikin yang dapat Saya sampaikan Saya kembalikan Ke Moderator Terima kasih Baik Terima kasih Ibu Wakil Dekan Tiga Atas Pemaparan Materinya Sangat Jelas Mudah-mudahan Adik-adik Mahasiswa Dapat Mencermati Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Wakil Dekan Tiga Baik Masih Ada Waktu Lagi Empat Menit Ini Di Kolom Chat Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Saya Langsung Saja Membacakan Beberapa Ini Dari Nyoman Penny Dari Produsersa Jepang Pertanyaan Untuk Mahasiswa Jalur Mandiri Apakah Bisa Mengikuti Biasiswa Bidik Misi Mungkin Ibu D3 Bisa Langsung Mengomentari Terima kasih Atas Pertanyaannya Untuk Bia Biasiswa Bidik Isi Karena Disana Sifat Eh Untuk Mahasiswa Dalam Dalur Mandiri Karena Sifatnya Apa namanya Istimulahnya Internal Dan itu Mengisi Isian Isian Terkait Dengan Apa namanya Isian Ketika Anda Mengisi SPI Ya SPI Itu Memang Ada Beberapa Ya Dibolehkan Tapi Dilihat SPI Yang Dicantumkan Ketika Anda Mengisi Yang terakhir Ini memang Kami dapat Memperifikasi Karena SPI Terlalu Tinggi Apakah Benar Anak-anak Ini Berada Dalam Situasi Keluarga Kurang Mampu Kan Itu kan Saratnya Saratnya Masiswa itu Adalah Kurang Mampu Nah Karena SPI 25 juta Apakah Bayar SPI Yang 1 juta Berapa Tidak Mampu Memang Ada Boleh Tetapi Itu Benar-benar Memiliki Verifikasi Yang Benar-benar Dicek Lagi Selama Ini Memang Ada Beberapa Boleh Boleh Nah Ini Kesepakatan Sekarang Kalau Bulan Tahun Lalu Ya Tidak Ada Karena Mandirinya Tidak Dibolehkan Tergantung Bagaimana Kebijakan Internal Universitas Sehingga Pada Saat Yang Mandiri Ini Bisa Dibolehkan Nah Ini Menurut Apa Namanya Kalau Tahun Lalu Tidak Boleh Karena Strik Tahun Ini Masih Bisa Lulus Barangkali Ada Adik-adik Yang Menerima Ya Ada Ya Yang Menerima Biasiswa Mandiri Jalur Mandiri Mendapat Kipka Ada Bisa Dijawab Ya Ya Intinya Itu Waktu Waktu Ini Memang Ada Tetapi Tetap Itu Mengikuti Bagaimana Pengumuman Pengumuman Karena Itu Sifatnya Internal Bagaimana Kebijakan Universitas Dan Apa namanya Kebijakan Universitas Karena Sifatnya Kalau Yang Mendiri Terutama Ya Kalau Yang Memang Kip Dari SNPPN SNPPN Itu Kalau Memang Memenuhi Persyaratan Ketika Diverifikasi Pasti Lombos Itu ya Nah Itu memang Ada Harus Jeli-jeli Mengisi Bagaimana Sarat-sarat Yang harus Di Di Apa Di Ikuti Misalnya Selat Keterangan Tidak Mampu Harus Disah Oleh Kepala Desa Atau Murah Kalau Hal Itu Tidak Di Tidak Di Apa Di Isi Misalnya Di Upload Hal-hal Yang lain Ya Walaupun Anda Tergolong Mampu Tergolong Tidak Mampu Ya Bisa Tidak Dapat Karena Serat Administrasi Yang Anda Masukkan Salah Nah Ini Dalam Ini Administrasi Itu Harus Benar-benar Ikuti Sesuai Dengan Sarat-sarat Yang Ditetapkan Mungkin Itu Dulu Yang dapat Ibu Sampaikan Ada Pertanyaan Lagi Baik Niki Ada Pertanyaan Yang lain Bu Saya Bisa Bacakan Ini Dari Made Rita Dari Produs Sastra Inggris Kalau Mengikuti Lomba Di Luar Kementerian Dan Universitas Udayana Apakah Ada Konversi SKP SKP Kalau SKP Itu ada Ada Kalau SKP Itu ada Dan Kalau itu Adik Adik Itu kan Sifatnya Prestasi Mandiri Prestasi Mandiri Kalau Kalau memang Di prestasi Mandiri Itu Perlu Adanya Bukti-bukti Yang mendukung Bahwa Anda Berkegiatan Misalnya Nanti itu bisa Kalau prestasi Internasional Misalnya Misalnya Prestasi Internasional Ada Apa namanya Pesertanya Berapa Kegiatannya Dimana Dimana Dan Lain Sebagainya Itu Ada Bukti-bukti Yang 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 Tentik Pasti Itu Bisa Diakui Dan Itu pun Nanti Ada SKS Adik-adik Bisa Nanti Download Peraturan SKP Di Universitas Download Itu Tentang Rekor Tentang SKP Nah Itu Kalau adik-adik Internasional Nilainya Sekian Kalau Nasional Sekian Kalau Mengikuti Ini Nilainya Sekian Kalau Panitia Kegiatan SKS Sekian Nah Itu Seratus Itu Saya pikir Kalau adik-adik Memang Disiplin Mengikuti Kegiatan Seperti Itu Tidak Sulit Nah Beberapa Pengalaman Memperifikasi Mahasiswa Bisa Sampai 200 Dia punya Ada Juga Yang Males Memang Mempas Sekali Dan Bahkan Nah Bagaimana Kalau adik-adik Memang Ingin Berkegiatan Tolong Manajemen Diri Nanti Ada Pelatihan Di bagian Pemahasiswaan Sehingga SKP Anda Nanti Baik Ketika Anda Mendapat Ijazah Nanti Saya Ingat Adik-adik Itu Semua Kegiatan Ada Itu Kalau Sudah Ada Bukti 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 Yang Mendukung Kegiatan Itu Pasti Di Akubi Demikian Adik Demikian Pak Moderator Baik Baik Masih ada Satu Menit Lagi Mungkin Satu Pertanyaan Lagi Bisa Dijawab Ini Dari Prodi Antropologi Elfrida Untuk Membentuk Suatu Ormawa Apa Saja Syarat Yang Harus Mahasiswa Penuhi Adik-adik Koordinator Itu Apa Apa Yang Harus Dikuti Tentu Saya pikir ADRT Harus Jelas Bagaimana Dasar Hukum Apa ADRT Jelas Sehingga Bisa Dijawakan Ditetapkan Kemudian Diresmikan Kemudian Dilantik Organisasi Feksibel Tetapi Tetap Harus Memiliki Aturan 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 Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Organis Organisasi Komasiswa Tidak Tidak Boleh Melenceng Atau Tidak Boleh Belenceng Atau Tidak Boleh Ada Dari Undang Undang Yang Nantri Ada Di Atas Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Bikin Bikin Apa Namanya Organisasi Bikirkan Baik Bagaimana Proses Akibatnya Pentingnya Dari Organisasi Terima kasih Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Baik Terima Kepada Ibu Wakil Dekan Tiga Sudah Menjawab Beberapa Pertanyaan Dari Mahasiswa Mohon Maaf Kepada Dede Mahasiswa Yang Pertanyaan Belum Dapat Dijawab Karena Waktu Kita Terbatas Mungkin Nanti Lain Waktu Bisa Mengadakan Janji Kepada Ibu WD Tiga Untuk Bertemu Melalui Online Atau Offline Ketika Beliau Tidak Sibuk Baik Wakil Dekan Tiga Atas Paparan Yang Telah Diberikan Dan Juga Bapak Moderator Yang Sudah Memandu Acara Baik Itu dia Tadi Cerama Keempat Kita Sudah Selesai Dengan Cerama Sesi Cerama Ada Empat Sesi Yaitu Kemarin Kita Sudah Melakukan Dua Sesi Cerama Dan Sekarang Hari Kedua Yaitu Sesi Ketiga Dan Keempat Dan Berakhir Di Cerama Sesi Keempat Nah Untuk Selanjutnya Acara Selanjutnya Adalah Pengenalan Program Studi Dan Staff Serta Informasi Peluang Kerja Yang Dapat Adik Adik Masiswa Simak Yang Disampaikan Langsung Oleh Masing-masing Kaprodi Serta Para Staff Dosen Melalui Breakout Room Webex Jadi Untuk Itu Adik-adik Mahasiswa Perlu Diperhatikan Agar Bersiap Sudah Bisa Dilihat Langsung Di Layar Laptop Ataupun Screen HP-nya Bergabung Di Breakout Room Sesuai Dengan Nama Program Studi Adik-adik Sesuai Dengan Nama Program Studi Masing-masing Yang Sudah Disiapkan Oleh Operator Jadi Sekali lagi Mohon 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 Perhatian Kepada Adik-adik Mahasiswa Langsung Bergabung Di Breakout Room Dengan Nama Prodi Masing-masing Selamat Selamat Masing-masing Itu Akan Masuk Langsung Ke Breakout Session Sesuai Dengan Prodi Masih Jadi Ada Tidak Breakout Session Dan Satu Menurut Samper 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 Jangan Kalau ada join room, kemudian program-program yang lain akan masuk ke breakout session-nya masing-masing. Apabila ada yang masuk ke breakout session, silakan diklik join saja sesuai dengan prodinya masing-masing. Jadi ada beberapa mahasiswa baru yang tidak mencantumkan nama prodinya, sehingga bisa langsung diklik saja prodinya. Klik di sampingnya itu join. Terima kasih. 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 Terima kasih Selamat pagi Saya sampaikan kembali Kepada Semua guru besar Para dosen Dari jurusan sastra Inggris Saya mau Ya Pertama kami menyampaikan bahwa Jurusan sastra Inggris Adalah salah satu Dari delapan Prodi yang ada Di Fakultas Elimudaya Prodi sastra Inggris Dikembangkan Share kontennya Maaf sharing kontennya belum Share kontennya tidak ada Ini kemana dia ini Sudah nongol di tempatnya Yang jelas disini Kami tidak bisa lihat Tidak ada apa-apa Mungkin di lamari Masih enggak Tadi dibelangin Tidak ada Diulang Pak Prod Dari awal Maaf 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 Bagaimana sekarang Sedang loading Sedang loading Sudah Sudah Slide show Kalau bisa Sudah Sudah Jadi saya kembali bahwa Sejarah dari Prodi sastra Inggris Dikembangkan pada tahun 1962-63 Dari tahun Ajaran 1962-63 Prodi sastra Inggris Telah Terakreditasi A Sebanyak dua kali Dan yang kedua Pada tahun 2016 Jadi Disini masih kelihatan Improvement is still needed Tetapi Seminggu yang lalu Next target ini Telah diumumkan Bahwa Hasil daripada Assessment lapangan Melalui daring Telah memutuskan Bahwa Prodi sastra Inggris Telah diterima Telah mendapatkan Sertifikasi AUN QA Tepuk tangan dulu Dengan sudah Tercapainya tujuan Daripada Prodi sastra Inggris Maka Prodi sastra Inggris Akan memiliki Kesempatan untuk Bekerjasama Kooperation Dengan Departemen Inggris Yang ada Di wilayah Asia Jadi kerjasama itu Bisa berbentuk Resource sharing Student exchange Dan credit transfer Prodi sastra Inggris Memiliki Visi Menjadi To be an excellent And internationally recognized program In English language And literature Research By 2027 Jadi Visi ini Diharapkan Dicapai Agar Prodi sastra Inggris Mencapai Akreditasi Internasional Jadi Meningkat Satu tingkat Lagi Setelah Melewati Sertifikasi AUN QA Jadi mudah-mudahan Generasi Penerus Prodi sastra Inggris Akan bisa Mengembangkan Dan Mencapai Tujuan Yang dicita-citakan Oleh Para guru besar Dan para dosen Di Prodi sastra Inggris Misi daripada Program Studi Adalah Pendidikan Yang berdasarkan Riset Baik Dalam Bahasa Inggris Dan Kesastraan Jadi Misinya Adalah Para Tamatan Akan Mendiri Yang berpikiran Global Tetapi tetap Berada Menginjak Bumi Indonesia Jadi Lulusan Akan memiliki Jiwa Competitif Di Wilayah Nasional Dan Internasional Objektif Daripada Program Studi Sastra Inggris Ialah Untuk Memiliki Tamatan Yang berskill Tinggi Berdedikasi Dan Berkualifikasi Tinggi Di dalam Bahasa Inggris Dengan Persyaratan Dan Ketentuan Sebagai Berikut Memiliki Kualitas Yang Unggul Dalam Penguasaan Linguistik Bahasa Inggris Dan Aspek Sastra Memiliki Skill Dasar Dalam Memahami Menjelaskan Isu-isu Yang terkait Dengan Pemakaian Bahasa Inggris Dan Menguasai Pemahaman Linguistik Dasar Dan Sastraan Jadi Metode Penelitian Sastra Dan Linguistik Dasar Terbuka Dari Konsep Terhadap Perkembangan Daripada Ilmu Kebahasaan Linguistik Sastra Budaya Dan Mengakainya Atau Mempergunakannya Dalam Kehidupan Sosial Program Objektif Adik-adik Masuk Kejurusan Sastra Inggris Jadi Para dosen Menginginkan Kalian Setelah Tamat Bisa Menjadi Tadi Karena ada Kesempatan Kerjanya Jadi apa Pertama Menjadi Research Assistant Suatu Saat Mungkin Ada Bule Ada siapa Yang melakukan Pemelitian Di Bali Atau Di Indonesia Anda Bisa Menjadi Research Assistant Yang Kedua Yang Banyak Dilakukan Oleh Alumni Yaitu Sebagai Guru Bahasa Inggris Yang Ketiga Sebagai Administrator Administrator Ini ada Yang Bekerja Di Bank Ada Bekerja Di Instansi Pemerintah Kantor Gubernur Kantor Bupati Bagian Parisaka Dan Yang Lainnya Terus Yang Keempat Tamatan Sasra Inggris Yang Memiliki Passion Sebagai Penulis Anda Akan Bisa Menjadi Seorang Penulis Dan Yang Kelima Yang Memiliki Jiwa Usahawan Anda Bisa Mempergunakan Kemampuan Bahasa Inggris Untuk Berusaha Berusaha Terkait Dengan Bahasa Inggris Yang Anda Punya Katakan Saja Anda Bisa Membuka Travel Legend Yang Sudah Barang Tentu Harus Melewati Kursus Kursus Yang Terkait Dengan Ketreple Legend Karena Bahasa Inggris Anda Sudah Bagus Yang F Yang Tenam Alumni Produce Sasra Inggris Bika Menjadi Komunikator Jadi Komunikator Ini Memiliki Slot Yang Paling Banyak Salah Satu Yang Bisa Saya Sampaikan Anda Bisa Menjadi Seorang Guide Dan Tentu Saja Kemampuan Bahasa Inggris Anda Harus Dilengkapi Dengan Aspek Budaya Yang Ada Di Pulau Bali Sehingga Dengan Latar Belakang Budaya Dan Kemampuan Bahasa Inggris Anda Bisa Menjelaskan Segala Sesuatu Yang Ada Di Pulau Bali Ini Dan Juga Di Indonesia Seterusnya Para Lulusan Mampu Mempergunakan Bahasa Inggris Sebagai Alat Untuk Mendapatkan Kehidupan Dan Belajar Tidak Ada Akhir Crap Kolesis Dan Program Yang Bisa Mendatangkan Uang Memang Untuk Pergi Ke Institusi Pendidikan Tujuannya Adalah Untuk Mendapat Ilmu Setelah Mendapat Ilmu Adik-adik Bisa Mengembangkan Sesuai Dengan Passion Yang Dimiliki Masing-masing Karena Kemampuan Bahasa Inggris Yang Anda Memiliki Bisa Masuk Di Banyak Aspek Pekerjaan Misi Daripada Prodisa Saya Inggris Yaitu Mengembangkan Riset Di Dalam Bahasa Inggris Yang Masih Memiliki Bau Ke Indonesiaan Berkolaborasi Dengan Pemerintah Pihak Swasta Baik Lokal Nasional Maupun Institusi Internasional Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Masyarakat Memecahkan Masalah-masalah Kesasaraan Dan Kebahasaan Dua Meningkatkan Prodipitas Publik Dalam Mempertahankan Bahasa Dan Kesasaraan Agar Lulusan Itu Bisa Memiliki Profil Seperti Enam Yang Bapak Sampaikan Tadi Maka Para Lulusan Memiliki Apa Yang Disitu Dengan Expected Learning Outcome Yaitu Pertama Para Lulusan Maksud Menunjukkan Relak-relak Resis Sensitifat Sosial Dan Nilai-nilai Manusiaan Dan Selalu Menghargai Perbedaan Budaya Agama Dan Kepercayaan Jadi Milikmu Adalah Milikmu Milikku Adalah Milikku Jadi Dalam Pergaulan Jangan Sampai Menyinggung Apa namanya Rumah Yang Paling Dalam Yang Kedua To Internalize Academic Value Dan Memiliki Kejujuran Akademik Internal Dan Professional Dengan Spirit Kemandirian Kerja Keras Dan Kewirausahaan Jadi Itu Setiap Insan Lulusan Sasra Inggris Dan Bukan Lulusan Sasra Inggris Saja Setiap Lulusan Universitas Harus Memiliki Lili Yang Pertama Itu Attitude Yang Kedua Anda Memiliki Pengetahuan Menjelaskan Konsep Dasar Metode Teori Linguistik Dan Kesasraan Translation Dan Pengajaran Bahasa Jadi Alumni Harus Memiliki Dan Memahami Konsep Daripada Deori Bahasa Teori Sastra Penjemahan Dan Pengajaran Bahasa Jadi Terserah Mana Fashion Adik-adik Mungkin Mungkin Menjadi Seorang Penerjemah Yang Berskill Tinggi Menjadi Sasrawan Menjadi Guru Bahasa Inggris Yang Baik Karena Tidak 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 Semua Orang Memiliki Keinginan Dan Tation Untuk Menjadi Guru Karena Menjadi Peneliti Mempelajari Sasra Secara Mendalam Dan Mempelajari Metode Dan Praktik Terjemahan Dengan Baik Jadi Ada Banyak Aspek Kehidupan Yang Bisa Dimasuki Ketika Saudara Memiliki Knowledge Seperti Ini Terus Yang Ketiga Setiap Alumni Lulusan Diharapkan Memiliki Skill Mendemonstrasikan Perpresensi Dari Empat Skill Yaitu Listening Speaking Reading Dan Writing Jadi Dengan Maksud Dengan Telah Memiliki Empat Itu Anda Bisa Memiliki Pencapaian Setara CPR B2 Dan Berkomunikasi Dalam Bahasa Inggris Sesuai Dengan Cross Cultural Contact Jadi Cross Cultural Contact Maksudnya Anda Akan Bisa Menjelaskan Segala Sesuatu Yang Terkait Dengan Contact Kebahasaan Tadi Yang Kedua Bisa Menulis Tugas Akhir Berupa Sekripsi Sebagai Suatu Persyaratan Untuk Bisa Mendapatkan Titel Tidak SS Dalam Bidang Bahasa Inggris Terus Yang Ketiga Mengaplikasikan Teori Secara Appropriate Memadai Dan Strategis Untuk Menerjemahkan Teks Teks Umum Yang Keempat Menganalisis Varis Bentuk Daripada Karya Sasra Yang Dipelajari Kelima Menciptakan Rencana Bisnis Dan Kerja Kreatif Yang Secara Mandiri Dengan Mempergunakan Bahasa Inggris Sebagai Dasar Untuk Menyiapkan Pelayanan Bahasa Inggris Untuk Spesifik Perpesis Jadi Di Bali Kalau kita Perhatikan Ada Banyak Kantor Atau Katakanlah Rumah Sakit Jadi Seandainya Salah Satu Dari Anda Bisa Masuk Sebagai Apa Namanya Penerima Tamu Di Salah Satu Rumah Sakit Berarti Sedara Harus Mendalami Aspek Aspek Yang Ada Di Dalam Apa Apa Nanya Pegiakan Ke Rumah Sakitan Paling Tidak Bisa Menjelaskan Rumah Sakit Itu Memiliki Sekian Dokter Sekian Departemen Dan seterusnya Yang Keren Mengidentifikasi Dan Memporisasi Dan Memecahkan Masalah Kebahasaan Keserasaan Tajemahan Dan Komunikasi Dalam Bahasa Inggris Dan Bahasa Lainnya Mengaplikasikan Informasi Teknologi Untuk Menunjang Proses Pembelajaran Riset Dan Pelayanan Dalam Bahasa Inggris Kegiatan Mahasiswa Sudah Disampaikan Tadi Oleh Ibu Wirediga Tidak Sampai Lagi Anda Akan Bertanya Untuk Bisa Menjadi Alumni Yang Memiliki Profil Seperti Tadi Dan Expected Learning Outcome Prodi Sastra Inggris Setelah Menyusun Kurikulum Yang nanti Akan Disampaikan Oleh Ibu Doktor Sri Yalini SS Setelah Ini Sekarang Saya ingin Menyampaikan Semua Proses Pembelajaran Di Prodi Sastra Inggris Pengajaran Dan Diampu Oleh 42 Dosen Dari 42 Dosen Tersebut Ada 7 Guru Besar Ada 15 Doktor Ada 20 Master Di Antara 20 Master Tersebut Sekarang Sedang 6 Orang Sedang Mengikuti Studi Lanjut Di Program Doktor Satu Orang Ada Di Negeri Inggris Yaitu Bapak Made Inggris Seno Dharma Setiawan Dan yang lainnya Mengikuti Studi lanjut Di program Doktor Linguistik Universitas Udayana Jadi Ini Foto Saya Ini lebih Indah Dari aslinya Saya Nyoman Sedang Dilahirkan Di Banjarbeng Marga Nanti Kalau ada Adik-adik Yang datang Dari Marga Bisa Ketemu Ketemu Pakai Guru Ya Nyoman Sedang Terus Dua Orang Guru Besar Gaik Yang ada Di Provinsi Ibu Profesor Yang di Kiri Ini Menyesuaikan S1 Di Udayana S2 Dan S3 Di Australia S2 Di Latrobe University Dan S3 Di Inu Australian National University Sedangkan Bapak Profesor Dr. Rasid Bagus Potoyan S1 Dari Udayana S2 Dari Universitas Indonesia Dan S3 Kembali Pulang Ke Udayana Jadi Ibu Doktor Ibu Profesor Doktor Nilo Secetibarata Adalah Profesor Senior Tetapi Umurnya Paling Mudah Ibu Ini Kelahiran 1959 Sedangkan Bapak Prof Potoyan Dilahirkan Tahun 52 Berarti Ibu Profesor Doktor Nilo Secetibarata 7 tahun Lebih muda Dari Profesor Guide Yang ada Di sebelah Kanan Di bawahnya Ada Profesor Ibu Profesor Doktor Rana Ibu Sosyo Watiema Profesor Ibu Profesor Ini S1 Di Udayana S2 Di Sydney Uni Terus S3 Kembali Pulang kampung Jadi Ibu 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 Dilahirkan Di Jakarta Ini Putri Seorang Menteri Dulu Di Jamannya Pak Senoh Jadi Alamatnya Dari situ Nomor Teleponnya Tidak Belum Ada Nanti 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 Di Ambil Jurusan Terus Di bawah Ini Adalah Profesor Doktor Dan Atau S1 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 UMK-nya di Udayana di Universitas Asyadudin. Terus, Bapak yang tersenyum disudahkan ini adalah Bapak Dr. Andrus Iwayan Arke MS MPIL, MPIL-nya, PhD. Jadi Pak Wayan Arke S1 di Udayana, S2 MS dari Universitas Asyadudin, SMPIL-nya dari Universitas Asyadudin, sedangkan SPFD-nya dari Australian National University. Terus di sebelah kiri, yang mukanya agak tebal ini, adalah Dr. Made Netre SSS Makhdo Hung. Ini dari Giyanyar, kalau tidak salah. Bapak Made Netre S1 di Udayana, S2 di Udayana, S3 di Udayana. Jadi ini 24 karat ya. Sama dengan Koprodi-nya, Sarjana 24 karat asli Udayana. Begitu juga, yang di kanan, yang tersenyum ini, Ibu Dr. Nilo Nyo Masri Malini SSM Hung, dilahirkan di Gadungan, Banjarwani. Nah, Banjarwani ya. Gadungan, S1, S2, dan S3 juga dari Udayana. Terus, kiri, Bapak Gere Sada sudah pensiun Desember lalu. Di sebelah kanan, Ibu yang cantik ini, Ibu yang cantik ini adalah Ibu Dr. Anda Madeswari Antari M. Hung. Ibu sebut berarti program S3 Lingmistik di Universitas Udayana. Di sebelah kiri, Ibu cantik ini adalah Ibu Dr. Aniluh Ketut Mas Ginerawati M. A. Ibu Ketut ini S1 di Udayana, S2 di Sydney Uni, S3-nya pulang kampung lagi ke Udayana. Jadi ini mantan Koprodi Sasra Inggris tahun 2005, Ketut Mas Ginerawati M. A. 2015. Dan di sebelah kanannya adalah Ibu Dr. Dottor Andawa yang suka Rini M. Hung. Ini dilahirkan Asli Denpasar. Di Art Center. Tadi depan Art Center ya. Jadi S1, S2, dan S3 didapat dari Udayana. Dari Asli juga. Terus di bawahnya adalah Bapak Dr. Imade, Dr. Dr. Arlus Imade Raja Gempom. Jadi S1, S2, dan S3 juga didapat di Udayana. Tapi Bapak Made ini memiliki pengalaman setahun untuk mengambil, mendalami bahasa Jepang dan kebudayaan Jepang di negeri Sakura. Satu tahun. Jadi Bapak Made ini di samping Karmat Sasra Inggris juga mampu berbahasa Jepang dengan baik. Terus di sebelah kirinya adalah nyonya dari Pak Made Raja Gempom. Yaitu Ibu Dr. Dira Lohkutulaksemini Elhub. S1, S2, dan S3 diselesaikan di Universitas Udayana. Di sebelah kanannya adalah Bapak Dr. Anus Ketutwaneo M.A. S1 dari Udayana, S2 dari Universitas Asanudin. Bapak Dr. Anus Ketutwaneo sedang menyelesaikan S3 di Mercury University. Mudah-mudahan segera telurnya akan pecah. Yang tidak ada podo, cuma ada saluat saja, yaitu Ibu Nekitut Talib Ida Setia Lingsi SSM Home. Ibu Ketutwaneo M.A. Ibu Ketutwaneo M.A. mendapatkan S1 dan S2 di Universitas Udayana. Masih tinggal saya, saya. Masih tinggal saya. Kalau tidak, masih tinggal S3, S3. Terus tiba-tiba adalah Bapak-bapak S1, S2, dan S3. Juga dari Universitas Udayana. Terus, kanan atas adalah Bapak WD 3 kita, Bapak Bagel Dekan Eh, Bagel Dekan 1, maaf. Bapak Inyoman Ardewi Bawo, SSMA PhD. Jadi, S1 dari Udayana, S2 dari Sene Uni, dan S3 dari Amerika. Saya belum jelas apa namanya Universitasnya. Terus, di bawahnya Bapak Gusti Ngurah Partamu, SSM Home. ini telah Herat Pasar, tapi berasal dari Klungkung. Mendapatkan S1 dan S2 di Universitas Udayana. Dan Bapak Gusti Ngurah Partamu juga mantan ketua jurusan saya lupa tahunnya. Jadi, mantan ketua jurusan seseorang Inggris. Terus, di kiri atas yaitu Bapak Imadeseno Dharma Siawan SSM Home. Bapak ini sedang mengambil S3 di Inggris. Jadi, S1 dan S2 di Raih di Udayana. Dan sekarang sedang menyelesaikan studi S3-nya di Inggris. Ini tahun kedua atau ketiga. Tahun ketiga rasanya. Terus, di sebelah bawah adalah Bapak Profesor Dr. Inunga Sudi POMA. Bapak Prof ini mendapatkan S1 di Udayana. S2 di Lantrum Universiti Australia. Dan S3 kembali pulang kampung Udayana. Terus, di bawahnya yang pakai kumis jempeh ini adalah Bapak Profesor Dr. Dr. Imades Wasra PhD. Nanti serah nanya kalau tidak ada MA-nya. Bapak Profesor Dr. Sandris Imades Wasra mengambil MA leading to PhD sehingga tidak ada MA-nya. Jadi, tidak ada kelihatan detail S2. Jadi, Pak Made menyelesaikan PhD di Australia. Dan S1 di Kip Singaraja dan Asaratu. Terus, di kanan atas ini Bapak Ganteng. Bapak Gede Prima Adi Hijaya Rajek SS M. Home PhD. Ini dokter jebolan Australia. Masih muda dan memiliki skill IT dan pengetahuan yang sangat luas dan banyak diunang sebagai pembicara di luar Sudayana. Terus, di bawahnya adalah Bapak Doktor Profesor Doktor Made Budi Arse. Bapak Made ini asli dari Denpasar dari Kayu Mas Kelon. Bapak Made dapat S1 di Udayana, S2 Sene Uni dan S3 di Universitas Ganyamada Yogyakarta. Sekarang Bapak Made Budi Arse sebagai ketua daripada S2 Pariwisata Udayana. Jadi, ini di bawahnya foto saya ketika masih gemuk. Terus, Ibu cantik yang pertama di atas adalah Ibu Anak Altum Salkum Santi Sari Dewi. Ibu ini memiliki S2 2 sebenarnya tapi tertulis 1. S1 nya di Udayana sama S2 M Udayana tetap Ibu Agung mendapatkan Master M APP Link Master Applied Linguistic dari salah satu Universitas Australia. Terus, di bawahnya adalah Ibu Dr. Niketut Widiarcani Masra Dewi SSMO. Jadi, doktornya dari Universitas Ganyamada. Terus, di bawahnya adalah Ibu Niketut Sri Rahayuni SSMO. Ini kelahiran dan pasar tetapi berasal dari negara. Nanti kalau ketemu Ibu ini boleh menyapa mecap laga di Tenggolai. Jadi, Ibu Niketut Sri Rahayuni memiliki pengalaman banyak dalam bidang apa namanya perorganisasi karena sedang lama juga menjadi sekretaris BIPAS segera salah. Sekenal, di kanan atas yang gendut ini adalah Bapak Inyomantri Ediwan Enyomantri Terus Bapak Sri Ediwan mendapat S1 dan S2 di Udayana dan sekarang sedang menempuh program Doktor Linguistik di Udayana juga. Jadi, mudah-mudahan Bapak Sri Ediwan dalam waktu dekat akan bisa menyelesaikan studinya. Terus di bawahnya Ibu Putu Weda Savitri SS M. HOME Maaf, saya belum disampaikan tadi bahwa Ibu Doktor Ketut Widyar Cani adalah pengajar Bahasa Perancis begitu juga Ibu Putu Weda Savitri SS M. HOME Jadi, Ibu Putu Weda Savitri M. HOME di Udayana SS-nya kalau tidak salah dari Unpad Bandung Maaf Nanti kalau saya salah Di bawahnya adalah Bapak Made Dokter Anus Made Wina Yel M. Park Bapak ini menyelesaikan S1 di Prodi Inggris terus S2-nya di Prodi S2 Hari Wisata Jadi, nanti kalau ketemu sama Bapak ini bahasa Inggris speaking-nya seperti Jajeketan Jajeketan Nyangket ya karena beliau bergaul banyak dengan para bule karena lama menjadi bodyguard Pantai Kuta jadi bahasa Inggrisnya bule banget ya terus di kiri atas adalah Ibu Doktor Deraida Ayumad Ibu Spani M. S1 S2 dan S3 dari Udayana Ibu ini menggeluti bidang terjemahan dan interpreting jadi untuk interpreting Ibu Dayu sudah melang-lang buana jadi orang di pengadilan negeri dan pasar mengenal Ibu ini dengan baik karena sering hadir di tempat sidang terus di bawahnya adalah Ibu Sam Ayu Isnu Maharani SSM Home Ibu Sam Ayu mendapat S1 dan S2 dari Udayana dan sekarang adalah Kepala Laboratorium Bahasa Universitas Udayana di Jalan Subirman terus di bawahnya adalah Ibu Niloputo Krishna Wati SSM Home kelahiran dan pasar S1 dan S2 dari Udayana dan sekarang sedang mengikuti program Doktor Linguistik ini tahun ke-2 atau tahun ke-3 tahun ke-3 saya rasa baik ke-3 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 atas adalah Ibu Nirmade Ayu Widya S2 SSM Home ini kelahiran dan pasar tapi orang tuanya berasal dari Nusa Penida kalau Ibu ini dapat S1 dan S2 dari Udayana terus yang di bawahnya adalah Bapak Ikomang Sumaryano Putra SSM Home. Ini kelahiran Bukit Jimbaran. Dapat S1 dan S2 dari Universitas Udayana juga. Dan Bapak ini juga bahasa Inggrisnya boleh banget karena dia adalah instruktur. Apa namanya? Orang pakai papan di pantai itu. Serping buat. Serping, surfing. Berikut Ibu Cantik di atas ini. Ada lima orang cantik sini, saya maaf. Orang cantik. Yang pertama adalah Ibu Yana Komariana SSM Link. M Linknya dari INU, Australia Master of Linguistics. Terus SS-nya dari Universitas Terawijaya. Kalau tidak salah. Kalau saya salah, ya. Terus di bawahnya adalah Ibu Putu Liri Sakti, seutama SSM Home. Mudah-mudahan mendengar. Karena badannya tidak enak. Jadi, dari pagi sudah kita izin bahwa my body is not delicious. Terus di ujung kanan atas, ini orang dari pasar, tahu banget ini. Karena Ibu ini pernah menjadi penyiar TV, kalau tidak salah. Ibu Putu Ayu Ashi Senjapra Tiwi SSM Home, yang baru saja pulang dari Jepang untuk menyelesaikan program S3 PhD terkait dengan sejarah Asia Tenggara. Sejarah siapa Asia Tenggara? Jadi, segera akan bertemu dengan adik-adik. Yang di bawahnya adalah Ibu Dr. Igu Siti Agung Istri Aryani, SSM Home. S1, S2, dan S3 didapatkan dari Universitas Udayana. Dan Ibu Agung cukup lama mengajar di Fakultas Peternakan. Sehingga banyak penelitiannya terkait dengan pemakaian bahasa Inggris. Terkait dengan peternakan. Terus di bawah, ini Ibu yang tersenyum manis ini adalah Ibu Kedut Santi Ilyani SSM Home. S1 dan S2 dari Universitas Udayana. Dan Ibu ini masih dalam berduka karena ayah andanya berpulang beberapa minggu yang lalu. Jadi, kembali beriksa serai Inggris menyampaikan pasal abduka untuk Ibu Kedut Santi Ilyani. Masih ada dua foto yang belum ada di sini, yaitu dosen Ibu Ditya Semita. Ini fotonya belum ada. Dan satu lagi adalah dosen termuda, yaitu Ibu Nukita yang baru saja melahirkan dan belum sempat apa namanya datang ke kampus untuk kegiatan-kegiatan rutin. Baik, itulah 42 staf pengajar guru besar master dan doktor yang dimiliki oleh Prodisa Serai Inggris. Dan dalam kegiatan administrasi, adik-adik akan bisa bertemu dengan Bapak Wayan Karsanel SS yang akan melayani adik-adik terkait segala administrasi yang adik-adik perlukan. Jadi, kenali Bapak Wayan Karsanel, maaf, fotonya belum ada di sini. Jadi, Bapak Wayan Karsanel mendapat gelar SS dari Universitas Terbuka. Bapak Wayan ini seorang yang sangat gesit. Jadi, mulai menjadi cleaning service sambil masuk kuliah di apa namanya Universitas Terbuka dan sekarang merupakan staff apa namanya pegawai tetap di Fakultas Ilmu Budaya yang menangani 820 mahasiswa sasra Inggris. Jadi, nanti tiap hari bisa bertemu dengan Bapak Wayan. Dan Prodisa Serai Inggris juga memiliki jurnal yang bernama lingual. Jadi, para dosen jurnal Inggris bisa mengisi sepertiga dari jumlah 12 artikel yang bisa dimasukkan dalam satu kali terbuka. Jadi, hanya boleh diisi empat artikel oleh orang dalam. Jadi, orang dalam sasra Inggris maksud. Baik, adik-adik sekalian, you will be part of the Students Association of English Department as we know as punggungan mahasiswa program studi sasra Inggris. Selamat datang, kembali Bapak sampaikan. Dan, mari bergabung dan kembangkan jurnal sasra Inggris. Belajar dengan rajin, sehingga adik-adik bisa menyelesaikan studi tepat waktu, yaitu 8 semester. Jadi, silakan bertanggung jawab kepada UKT yang Anda bayarkan, yang merupakan keringat dari orang tua. Jadi, selamat datang dan selamat belajar. nanti selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ibu Doktor Belum Jumat Selimbalini SDS Silakan-silakan. Saya akhir-akhir campah-campah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam sejahtera untuk kita semua. salam-salam jaga kesehatan sehingga bisa menyesuaikan dan belajar dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kuprodi Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak mohon izin mungkin waktu saya hanya 10 menit lagi ya Pak karena kita lagi 20 menit ini nanti mungkin lebih banyak diskusi lebih baik. Apakah sudah terlihat adik-adik? Sudah Bu Sri Sudah Terima kasih Ibu Prof Mohon Mohon izin Ibu Bapak Kuprodi Ibu Bapak Guru Besar dan para senior teman-teman sekalian izin saya membagikan beberapa hal terkait dengan kurikulum di Prodi Sastra Inggris seperti yang diamanatkan tadi oleh Ibu Ketua Bapak Kuprodi maaf saya Sri Malini selaku Koordinator Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Prodi bersama tim kami menyusun dan tentu saja kita semua merancang kurikulum agar 19 katas dan adik-adik terlalu sudah menggunakan kurikulum baru kurikulum baru yang kita klaim sebagai kurikulum MBKM karena struktur kurikulum itu kita rekonstruksi sesuai dengan spirit MBKM saya tidak akan menguraikan panjang karena tadi sudah diulaikan juga oleh Bapak Kuprodi saya hanya mereview sedikit bahwa apapun yang kita putuskan dalam penyusunan kurikulum tersebut banyak hal yang kita pertimbangkan terkait dengan analisis kebutuhan pasar kemudian kajian IPTECS kemudian bagaimana profil profil lulusan itu adalah bagaimana kita survei tadi Ibu WD3 sudah mengatakan ada tracer dari hasil-hasil tersebut kita rangkum menjadi suatu struktur kurikulum jadi ada ketercapaian ada keterlibatan dosen stakeholder alumni dan lain sebagainya itu adalah ini mungkin kalau garisnya ini memang sangat kompleks bagaimana kita merancang dan menyusun kurikulum tersebut ada empat hal yang ingin saya sampaikan tetapi poin satu dan poin dua tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Bapakku Prodi bagaimana profil lulusan setelah lulus itu nanti adik-adik mau jadi apa kemudian bagaimana rumusan CPL dan bagaimana postur kurikulum dan proses pembelajaran nah profil lulusan adik-adik bisa merenung sekarang ya apa kira-kira cita-cita adik-adik mengapa adik-adik masuk di Prodi sastra Inggris apakah by chance atau kebetulan aduh tidak dapat nih yang lain akhirnya saya tulis sendiri tulis atau barangkali memang karena keinginan tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh Bapakku Prodi bahwa profil kita itu ada enam nah ini berdasarkan hasil survei adik-adik jadi kita tidak membuat-buat ini bahwa lulusan kita itu ternyata sebagian besar bekerja di enam berperan di masyarakat itu di enam profesi ini ada yang sebagai asisten peneliti ada yang pengajar bahasa ada administrator ada komunikator ada entrepreneur termasuk membuka kursus begitu ya kemudian ada juga yang menjadi penulis nah kemudian profil itu dicapai dengan apa tadi Pak Koprodi juga sudah menyampaikan setelah nanti lulus itu mau bisa apa begitu nah tadi sudah disampaikan juga bahwa memang profil itu juga kita tidak susun sembarangan ini berbasis peraturan pemerintah ada yang namanya standar nasional pendidikan tinggi ada yang namanya deskriptop KKNI mungkin adik-adik sudah sering mendengar bagaimana capaian pembelajaran itu kita konstruksi dalam sikap pengetahuan umum pengetahuan keterampilan umum dan keterampilan khusus nah ini tadi sudah disampaikan bagaimana nanti adik-adik mencapai apa namanya profil tersebut sekarang nah ini hubungannya tadi dari keenam profil itu adik-adik adik-adik akan ditawarkan begitu ketika ingin menjadi research assistant apa saja yang harus dikuasai begitu ternyata ketika mau menjadi research assistant ke sembilan capaian pembelajaran maaf ke tujuh capaian pembelajaran ini harus dikuasai jadi tadi sudah disampaikan nah ini kecuali yang nomor tujuh barangkali ya untuk create business plan itu mungkin tidak ke situ nah ini yang yang tadi sudah disampaikan untuk mendukung itu adik-adik kita memiliki yang namanya body of knowledge atau bahan kajian yang tujuannya adalah untuk membelajarkan adik-adik itu bagaimana untuk how to know how to be how to do with language and how to live together ini yang kita sebarkan nanti bahan-bahan kajian ini dalam rangkaian di postur kurikulum jadi apa yang kita pelajari adik-adik tadi dari kemarin adik-adik sudah mendapatkan materi oh kita belajar ada yang namanya mata kuliah wajib nasional mata kuliah wajib universitas mata kuliah wajib fakultas mata kuliah wajib prodi mata kuliah pilihan prodi nah ini struktur atau bobot SKS-nya seperti ini sehingga nanti adik-adik bisa memenuhi 144 SKS nah ini kira-kira gambarannya maaf agak kecil ya kalau mudah-mudahan bisa terlihat kalau untuk mata kuliah wajib nasional ini ada empat adik-adik itu memang sudah tercantum ini seluruh pendidikan tinggi di Indonesia ini wajib ada mata kuliah agama mata kuliah pendidikan agama bukan mata kuliah agama pendidikan agama pendidikan Pancasila bahasa Indonesia dan kewarganegaraan nah sekarang kalau di universitas kita juga wajib memiliki apa-apa mengikuti peraturan universitas ada mata kuliah kalau di ilmu sosial itu namanya natural sciences atau ilmu kealaman dasar kemudian ada KKM kemudian mata kuliah wajib fakultas 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 juga karena kita menunjukkan ciri fakultas ilmu budaya itu ada mata kuliah dasar-dasar filsafat ada bahasa Inggris umum ada lintas budaya ada budaya Bali dan tentu saja tesis itu wajib kemudian ada mata kuliah wajib prodi nah ini maaf ini yang mata kuliah wajib nasional wajib universitas wajib fakultas ini di seluruh ini di seluruh nasional tentu saja di universitas ini di seluruh FIB memiliki mata kuliah ini atau di struktur mata kuliah nah sekarang kalau penciri prodi ada yang namanya mata kuliah wajib prodi ini memang harus adik-adik ikuti semuanya untuk mendukung kompetensi lulusan adik-adik nanti nah ini mata kuliah skill ya ada mata kuliah skill ada mata kuliah yang terkonsentrasi tadi di body of knowledge itu ada yang kelinguistik makrolinguistik kemudian sastra dan lain sebagainya kemudian ada juga mata kuliah mata kuliah pilihan yang nanti support mendukung mata kuliah prodi tersebut biasanya kita cantumkan di mata kuliah mata kuliah ISG kemudian ini dari segi struktur adik-adik bisa lihat di buku panduan juga termasuk kode-kodenya ini ada kodenya nanti adik-adik harus bisa mempelajari kalau UNO itu ya UN itu artinya memang wajib universitas nanti kalau SAG ada SAU juga ya ada SAG nah itu wajib prodi punya prodi nah ini ELO nya tadi ada 9 capaian pembelajaran sudah disampaikan oleh Pak Koprodi ini distribusinya kalau adik-adik misalnya belajar guided reading nanti apa yang diharapkan ketika belajar guided reading nanti dalam tahap berikutnya akan dituangkan dalam RPS atau rencana pembelajaran semester oleh Bapak Ibu dosen saya rasa ini adik-adik sudah punya di buku panduan nanti silahkan lihat karena tidak cukup waktu kita membahas satu persatu nah satu yang mau saya highlight adalah ketika tadi Ibu WD3 atau kemarin Bapak WD1 menyampaikan bahwa kita mengikuti program Kampus Merdeka Merdeka Belajar ada 8 skema kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah Kemen di Buntrispek ada 8 bentuk pembelajaran namun di Sastra Inggris adik-adik kita memilih hanya 4 4 bentuk pembelajaran yang pertama asistensi mengajar di Satuan Pendidikan ada magang ada asisten peneliti dan ada pertukaran pelajar jadi hanya 4 jadi adik-adik tidak bisa ke 8 8-nya itu dipilih untuk di Prodi kecuali nanti ada ketentuan lain yang tadi disampaikan oleh Ibu WD3 yang ada dari Belmawang nah kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran adik-adik di Prodi Sastra Inggris tadi juga sudah disampaikan kita didukung oleh 42 staff yang sangat luar biasa guru besarnya banyak 7 sudah melebihi adik-adik kemudian doktornya juga banyak S2-nya juga luar biasa lulusan dalam dan luar negeri kemudian di manajemen juga tidak kurang-kurang ya kita ada yang pernah jadi WR4 menjadi WDKAN WD semuanya hampir nih pejabat-pejabat yang guru besar adik-adik itu sudah hampir semuanya menjabat ya dulu jadi secara manajerial kita sebetulnya sangat kuat begitu adik-adik untuk di Prodi Sastra Inggris demikian juga yang muda-muda sangat potensial dosen-dosen muda kita kemudian ini proses pembelajarannya nah ini ada di mungkin tahapan pembelajaran ini akan jadi satu saya lupa ada beberapa ada empat tahap ya kira-kira ketika kita melaksanakan tahapan pembelajaran ada perencanaan pembelajaran jadi nanti ketika adik-adik mulai belajar dosen itu akan memberikan RPS dan kontrak perkuliahan dan adik-adik juga sudah menyusun KRS ya sudah mengisi kemarin saya dengar ada di jadwalnya itu ada operator yang menjelaskan SIMAK dan ada juga beberapa mahasiswa sudah menghubungi yaitu perencanaan pembelajaran adik-adik merencanakan studi dosen juga merencanakan apa yang akan diberikan kepada adik-adik kemudian ada tahap berikutnya pelaksanaan pembelajaran bagaimana proses pembelajaran di prodisestra Inggris seperti halnya di Udayana karena sekarang pandemi adik-adik kita selain pandemi kita juga mengantisipasi industri 4.0 jadi blended learning kita lakukan adik-adik melalui OASA melalui Cisco Webber seperti sekarang dan melalui berbagai metode tentu saja itu basisnya adalah student center learning kita selalu mengutamakan dalam proses pembelajaran itu banyak prakteknya daripada teorinya ada teori-teori yang harus memang dikuatkan kemudian kita harus ada case based atau project based learning nah terkait dengan penilaian pembelajaran adik-adik saya kami rekomendasikan dan semua pimpinan dosen juga merekomendasi silahkan adik-adik baca pedomiknya kemudian kalau nanti ada di sana ada penilaian bagaimana proses penilaian pembelajaran bagaimana berapa bobot penilaian pembelajaran bagaimana penilaian tugas akhir bagaimana prosesnya oh ya satu lagi diingatkan mumpung adik-adik masih baru nanti di akhir studi itu adik-adik akan dituntut untuk mempublikasikan karyanya dalam bentuk artikel jadi mulai sekarang adik-adik sudah bersiap-siap dengan dosen ya barangkali dan teman-teman itu bagaimana merancang pembelajaran tersebut dan skor tufol adik-adik nanti lebih tinggi dari teman-teman yang lain yaitu syaratnya 525 kalau adik-adik sudah lulus dan terkait dengan bagaimana kita melihat perencanaan pelaksanaan dan penilaian tersebut itu saja tersebut selalu dimonef dimonitoring dimonitor artinya itu selalu dipantau tahapan-tahapannya setiap tahapan pelaksanaan itu selalu dipantau kemudian dievaluasi di akhir nah adik-adik juga nanti akan mengisi evaluasi dosen bagaimana proses pembelajaran evaluasi pelaksanaannya bagaimana penilaiannya dan lain sebagainya itu adik-adik juga akan mengisi jadi biasanya melakukan monitoring itu ya pimpinan kemudian evaluasi biasanya peprodi melalui tim pengambilan mutu atau tim UP3M berkoordinasi melakukan evaluasi nah itu kita report nanti kepada adik-adik bagaimana proses pembelajaran nah kemudian satu mungkin yang saya mau highlight adik-adik ini ada di standar prodi yang target target capaian sehingga nanti adik-adik bisa mengira-ngira apa yang harus saya lakukan 4 tahun ke depan ketika mengikuti pendidikan di prodi sastra inggris jadi adik-adik dalam standar prodi sastra inggris atau di dalam spesifikasi prodi sastra inggris dan di standar fakultas ilmu budaya standar universitas sudayana yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi kita sudah melampaui standar pendidikan tinggi dan memang harus melampaui kalau syarat kita mau menjadi baik begitu atau mau menjadi unggul jadi adik-adik rata-rata IPK lulusan itu nanti kita targetkan 3,25 kemudian rata-rata masa studi mahasiswa kurang dari 4,5 tahun prosentase kelulusan tepat waktu lebih besar atau sama dengan 50% nah ini sudah tercapai ya di prodi sastra inggris kita sudah 85 kemudian rata-rata masa studi kita 4,1 4,2 4,2 tahun rata-rata IPK kita sudah lebih 3,5 kita sudah dapat prosentase keberhasilan studi artinya begini prosentase keberhasilan studi itu adik-adik sekarang 2021 ya angkatan 2021 jadi nanti 4 tahun mendatang adik-adik itu harus sudah tamat begitu kalau adik-adik misalnya maaf ya mudah-mudahan tidak jadi ada sesuatu misalnya saya tidak mau melanjutkan karena sesuatu hal atau saya pindah tolong adik-adik laporkan kepada PA tolong laporkan ikuti prosedurnya agar nanti rekodnya itu tidak angka-angka itu tidak terus tercantum sehingga nanti ada ada case kemarin bahwa orang yang terhitung gagal studi itu itu ternyata adalah mereka menangkut menangkut sudah 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 tidak ini yang mungkin kita harus antisipasi jadi adik-adik membantu indikator ini karena ini adalah keberhasilan kita semua kemudian rata-rata waktu tunggu lulusan jadi kita memiliki target kurang dari 6 bulan adik-adik setelah lulus harus mendapatkan pekerjaan itu target kita tapi target itu kan tidak bisa kita tentukan sendiri kalau adik-adik tidak memiliki kompetensi yang diharapkan oleh dunia kerja nah untuk mendapatkan kompetensi itu itulah nanti adik-adik ada program-program yang ditawarkan oleh Belmawa program-program yang diikuti oleh kampus nah itu harus kita sinergikan demikian juga kesesuaian bidang kerja lulusan adik-adik itu juga akan dinilai adik-adik lulusan sestra inggris tadi profilnya itu ada 6 profil itu apakah memang ke situ larinya atau memang keluar dari profil berapa orang yang sesuai dengan profil yang kita sudah cenangkan nah itu sesuai tidak dengan capaian pembelajaran demikian juga tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan adik-adik diharapkan minimal di standar kita indikator capaian itu adalah minimal kita apa namanya tingkat dan ukuran tempat kerja itu adalah perusahaan atau yang nasional begitu ya internasional akan menjadi sangat bagus kemudian yang berikutnya tadi ibu wd3 sudah menyampaikan dengan jelasnya rasa bagaimana atau kemarin pak wd1 juga bagaimana prestasi mahasiswa di bidang akademik itu juga sangat menjadi concern kita kalau misalnya ada adik prestasi akademik mohon mulai sekarang ada adik mempersiapkan untuk bisa ikut misalnya di seminar seminar konferensi konferensi internasional kolaborasi dengan dosen kolaborasi dengan teman begitu ya kita bisa sajikan bagaimana prestasi ada di bidang akademik dan juga di non-akademik silahkan kalau ada lomba-lomba ada kegiatan-kegiatan yang di tingkat internasional maupun nasional itu silahkan nanti kita akan hitung persentasenya nah kemudian yang paling penting lagi adik-adik sebagai salah satu prodi yang membanggakan ya bahwa karena kita sedang bertahap menuju outcome based education yang paling penting dicapai itu adalah bagaimana tingkat kepuasan penggunaan lulusan bagaimana aspek etika bagaimana aspek keahlian adik pada bidang ilmu bagaimana kemampuan berbahasa asing bagaimana pengetahuan tentang TI bagaimana kemampuan berkomunikasi kerjasama tim pengembangan diri nah itu minimal sebetulnya kategori baik nah kemarin ada tracer study yang kita lakukan ada yang beberapa terkategori cukup ini pengguna yang menilai ya jadi tidak tidak apa nah itu kita harus evaluasi nanti kita akan terus melakukan evaluasi bagaimana masa misalnya etika itu kok ada yang menulis kurang itu gimana sih ini kok tidak beretika gitu ya atau barangkali keahlian pada bidang ilmu itu sangat kurang kita harus evaluasi nanti di prosesnya apakah memang betul seperti itu demikian juga nah kalau penggunaan TI kami rekomendasikan adik-adik selain adik-adik belajar sendiri kami yakin adik-adik sudah apa ya fasih untuk menggunakan teknologi tetapi ini konteksnya adalah konteks yang lebih akademik dan yang lebih ini mungkin adik-adik sebaiknya mungkin ikut mata kuliah digital society yang telah di keluarkan nah itu minimal kategori baik kemudian nah bagaimana untuk mencapai itu adik-adik bagaimana untuk mencapai itu adik-adik bisa baca di pedomik untuk target-target studi ya dan apa evaluasi yang dilakukan oleh kami sebagai dosen ko-prodi kemudian PA di tahap kita ada tahap empat tahap adik-adik ada tahap satu di akhir semester dua minimal adik-adik itu memiliki 20 SKS IPK-nya lebih besar atau sama dengan 2,75 apabila kurang dari 20 SKS IPK-nya juga kurang tentu saja akan ada peringatan dari PA atau ketika mengisi KRS adik-adik akan diperingatkan mengapa kurang ditanya permasalahannya dan lain sebagainya kemudian kita lanjutkan tahun berikutnya adik-adik juga akan di evaluasi minimal 50 SKS kemudian IPK-nya juga harusnya lebih besar dari 2,75 tahap ketiga pada akhir semester 6 adik-adik juga akan di evaluasi SKS minimal yang harus adik-adik miliki semester 6 itu adalah 80 SKS SKS jadi ketika adik-adik belum mencapai itu tentu saja akan ada peringatan nah peringatan terakhir ini ada di tahap 4 pada akhir semester 8 minimal adik-adik itu harus memiliki 120 SKS jadi IPK-nya tentu saja lebih besar atau sama karena ini target minimum kelulusan kita itu kalau SNDT menargetkan 2,5 kalau kita 2,75 jadi ada peringatan-peringatan mohon maaf waktunya sudah hampir habis jadi kami akan memanggil peserta dari sesi lain untuk join ke main room oh iya silahkan satu lagi mungkin ini ada peringatan kalau belum ujian proposal pernyataan akhir kemudian ini harus adik-adik menyatakan penyelesaian studi 14 semester jadi itu adik-adik nah sekarang kalau MBKM isunya adalah bagaimana MBKM di Pro Disastera Inggris nanti adik-adik bisa baca di dokumen kurikulum apa syarat pertukaran pelajar apa syarat magang industri apa syarat asistensi mengajar di satuan pendidikan apa syarat kalau adik-adik mau mengambil penelitian atau asisten ada syarat-syaratnya nah demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih atas waktunya selamat menjadi bagian dari keluarga besar Pro Disastera Inggris mohon maaf apabila ada kekurangan terima kasih foto bersama dari Infocom silahkan silahkan baik tolong untuk semua dari Pro Disastera Inggris para dosen dan mahasiswa agar bisa on camera ya kami dari tim Infocom akan mengadakan sesi foto bersama untuk bisa kami siapkan beritanya begitu ya oke teman-teman di tim Infocom bisa bantu kita foto sama-sama untuk sekian ada tim semua bisa oke siapnya tim Infocom ya oke satu dua Bali saya Bali oke teman-teman Infocom ya bisa minta bantuannya ada sekian orang oke satu dua tiga Bali ya mungkin sekali lagi saja sekali lagi saja kita sekali lagi foto dengan senyum terbaiknya satu dua tiga Bali baik terima kasih semuanya atas sesi fotonya terakhir ini oke terima kasih ya terima kasih adik-adik terima kasih Bapak Koprodi Ibu Bapak sekalian terima kasih MC mohon maaf ya all the best everybody I'll see you baik terima kasih kepada Bapak Ibu Koprodi dan juga para staff dari masing-masing Prodi semoga adik-adik mahasiswa sudah semua join kembali tercuali 1 menit lagi semoga sudah semua dapat join ke room ke main room karena acara selanjutnya adalah sesi terakhir adik-adik yaitu tentang pemotoran video ini perlu diperhatikan terima kasih 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 dulu dan yang sudah diregangkan boleh dikirimkan emoticon apapun emoticon bagaimana tadi dikirimkan apa yang tidak dijelaskan oleh mengel aplodi atau staff yang sudah adik-adik dengarkan tadi banyak sekalian tempat ada yang mengeluarkan jempol terima kasih semoga masih semangat mengikuti acara TKKMB di hari terakhir ini terima kasih terima kasih terima kasih adik-adik adik-adik mahasiswa yang belum di-new tolong dimatikan mikrofonnya ya kalau tidak supaya tidak terdengar jika bicara di-new di-new si si Terima kasih. 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 Selamat malam. Selamat malam.